Karena kamu berani berbicara, keluarlah dan bertarunglah denganku. Jangan bersembunyi di balik wanita dan menjadi pengecut. Langliun menantang. Berikutnya. Langliun mengejek, saya mendengar bahwa Anda memasuki istana berbintang 9 surga untuk berkultivasi selama kurang dari 300 tahun dan Anda sudah berada di alam abadi mistik. Ini adalah kemampuan Anda untuk menjadi sombong. Untuk meyakinkan Anda dengan sepenuh hati, saya menekan kultivasi saya ke alam abadi mistik. Jika Anda bisa menang, saya akan segera meninggalkan pintu gulir segudang langit jernih. Di masa depan, jika saya melihat perisuan Sin, saya akan segera mengambil jalan memutar. Jika tidak, Anda akan membatalkan pernikahan Anda dengan perisuan Sin. Jika kamu kalah, kamu harus pergi saja. Jika aku kalah, aku harus membayar harga sebesar itu. Langliun, kamu benar-benar punya rencana yang bagus. Pernikahanku dengan perisuan Sin tidak hanya menyangkut kedua sekte kami, tetapi juga menyangkut kebahagiaannya di masa depan. Bagaimana saya bisa menggunakannya sebagai taruhan? Kamu tidak berani. Bukannya saya tidak berani, tapi saya tidak peduli. Anda tidak bisa mengalahkan saya sama sekali. Bukankah kamu hanya ingin melawanku dan mempermalukanku? Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa menyentuh pakaianku, maka kamu menang. Suara dominan Su Fang terdengar. Dia terbang dari kursi utama dan menyerbu ke arah Langliun. Arogan. Langliun melepaskan auranya. Seperti yang diharapkan, dia menekan budidayanya ke alam surga wisuan. Namun, dia berada di puncak alam surga wisuan. Tingkat kultivasi sejati orang ini berada di alam selestial dunia. Kemampuannya untuk membentuk segel jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para pembudidaya alam surga wisuan. Oleh karena itu, di mata orang lain, Langliun pasti bisa mengendalikan Su Fang. Kata-kata Su Fang hanyalah lelucon. Siapa yang tahu? Su Fang menembakkan ratusan jimat rune yang sangat beracun dari jarak beberapa kaki. Mereka padat dan jumlahnya ratusan. Rune ini terlihat sangat berdarah dan jahat. Mereka seharusnya tidak muncul di ruang perjamuan ClearSkistento Sunscroldor. Rune racun itu meledak, berubah menjadi kabut racun dan darah beracun yang menyelimuti Langliun. Kekuatan Gui-Gui meningkat dan kemampuannya membuat Rune racun meningkat pesat. Kekuatan Rune juga meningkat. Jika Langliun menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, jimat Rune yang sangat beracun ini tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Paling-paling, itu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Namun, sekarang dia telah menekan budidayanya, agak sulit baginya untuk berurusan dengan begitu banyak Rune beracun. Dia mengaktifkan kekuatan magisnya dan melepaskan auranya, nyaris tidak berhasil menyelesaikan gelombang serangan pertama. Siapa yang tahu? Seolah-olah jimat pola racun itu gratis. Gelombang demi gelombang, gas beracun dan darah beracun melonjak seperti gelombang. Su Fang, kamu sangat tidak tahu malu. Jika kamu punya nyali, lawan aku langsung. Langliun menggunakan kemampuan sucinya untuk membubarkan serangan gas beracun dan meraum dengan marah. Tak tahu malu. Su Fang mencibir. Chen Xi telah menekan kultivasinya ke alam abadi misterius, dan jika dia tidak takut terungkap, Su Fang akan mampu membunuhnya dalam waktu singkat. Prasasti jimat juga merupakan sarana para penggarap, jadi bagaimana mereka bisa tidak tahu malu. Anda tidak suka tanda racun, bukan? Kemudian. Pedang terbang keluar dari telapak tangannya. Satu, dua, sepuluh, lima puluh. Siapa? Siapa? Ci, lebih dari seratus pedang terbang, padat, bertumpuk, dan tak berujung, menyatu menjadi sungai pedang. Dengan suara siulan, mereka mengumpulkan aura menakutkan dan tajam dan menyerbu ke arah Langliun. Dalam sekejap, semua orang di aula utama merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun pedang terbang adalah barang bermutu rendah, lebih dari seratus pedang terbang bukanlah seratus sedotan. Kemampuan luar biasa apa yang diperlukan untuk mengendalikan harta Dharma? Bahkan ahli tak tertandingi di dunia abadi tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan seratus pedang terbang pada saat yang bersamaan. Orang ini, kemampuannya untuk mengendalikan harta Dharma sungguh menantang surga. Semua orang terkejut, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Mata perisuan Xin dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Fang, dan kesan sebelumnya tentang Su Fang telah sepenuhnya terbalik. Anda! Langliun benar-benar tercengang, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin. Aura kuat itu meledak, menghancurkan sungai pedang. Sebagian besar pedang terbang itu hancur berkeping-keping, dan beberapa jatuh ke tanah. Namun, ini jelas merupakan aura seorang ahli tak tertandingi di alam abadi dunia. Langliun, salah satu dari sepuluh tuan muda hebat, telah kalah. Berdengung! Gelombang diskusi kembali terdengar di Aula Utama. Teknik kultivasi macam apa yang dikembangkan orang ini? Dia sebenarnya bisa mengendalikan seratus pedang terbang pada saat yang bersamaan. Su Fang ini mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk mengendalikan harta Dharma. Dengan budidayanya di alam abadi mistik, aku khawatir dia dapat mengaktifkan artefak Dao bermutu tinggi. Dia tidak kalah dengan seorang tetua. Itu sungguh menakutkan. Huff! Kekuatan seorang imortal bukan hanya tentang mengendalikan harta Dharma. Alam budidaya, kemampuan ilahi, dan aura adalah yang paling penting. Apa gunanya hanya mengendalikan harta Dharma? Seruan! Penghinaan! Tentu saja ada juga yang tidak yakin. Su Fang berkata dengan suara agung, Langliun, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang. Su Fang, aku mengaku kalah. Perisuansin memiliki selera yang bagus. Kamu memang memenuhi syarat untuk berkultivasi ganda dengan perisuansin. Langliun tampak putus asa, seperti terong beku. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang, lalu berbalik dan berjalan keluar dari Aula Utama. Tiba-tiba, Su Fang berkata dengan nada mendominasi, Langliun, kamu secara terbuka menyatakan cintamu pada pasangan ganda kultifasiku dan mempermalukanku seperti ini. Sekarang setelah kamu kalah dariku, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan sebelum menyerang? Apakah Anda berencana untuk pergi begitu saja? Berlututlah dan akui kesalahanmu. Langliun berteriak dengan putus asa, Saya salah satu dari sepuluh tuan mudah hebat, seorang jenius yang tiada taranya. Anda berani meminta saya untuk berlutut. Mengapa saya harus berlutut di hadapan Anda? Su Fang dengan dingin membentuk segel, dan sisa pedang terbang utuh di tanah tiba-tiba melesat ke arah Langliun seperti kilat. Langliun sangat menghina. Dia dengan santai melepaskan kekuatan sucinya, memblokir pedang terbang di luar bidang oranya. Tanpa diduga, salah satu pedang terbang itu hanya berhenti sejenak. Di bawah kendali Su Fang, tiba-tiba ia melepaskan niat pedang yang tajam, merobek bidang ora Langliun. Pedang terbang kelas menengah puncak. Langliun tidak percaya, hanya penatua agung yang bisa mengendalikan pedang terbang kelas menengah puncak. Lawannya hanya berada di alam abadi mistik. Karena lengah, pedang terbang itu menusuk betis kiri Langliun, dan darah berceceran di mana-mana. Engah. Langliun berlutut dengan satu kaki. Anak nakal yang kejam. Langliun meraung dengan ganas. Dia melepaskan kekuatan sucinya dan hendak menyerang Su Fang. Perisuan Sin dengan dingin berteriak, Langliun, apakah kamu sudah cukup menimbulkan masalah? Apakah kamu ingin ahli dari Clear Sky Towsan Scroll Gate mengusirmu? Su Fang, aku, Langliun, akan mengingatmu. Langliun dengan marah menatap Su Fang. Pada akhirnya, dia tidak berani bergerak, dan pergi dengan sedih. Su Fang, Langliun adalah salah satu dari sepuluh Tuan Muda Agung. Anda mempermalukannya seperti ini, sama saja dengan mempermalukan sepuluh Tuan Muda Agung. Saya, Tuan Muda Sue Yue, akan meminta penjelasan atas nama Langliun. Sosok yang bangga keluar. Orang ini mengenakan jubah seputih salju. Dia memiliki temperamen yang luar biasa dan membawa kesombongan bawaan. Dia adalah salah satu dari sepuluh Tuan Muda Hebat, Tuan Muda Sue Yue. Su Fang tertawa terbahak-bahak, menurut Tuan Muda Sue Yue, Langliun bisa meremehkanku dan mempermalukanku, dan aku hanya bisa menerimanya dengan patuh. Jika aku menyakitinya, aku akan menyinggung Tuan Muda Sue Yue. Sungguh sombong. Tidak peduli apapun, kamu menggunakan metode tercelah untuk mempermalukan Langliun, yang sama dengan mempermalukan sepuluh Tuan Muda Hebat. Demi reputasi sepuluh Tuan Muda Hebat, saya, Tuan Muda Sue Yue, akan menantang Anda. Apakah Anda berani menerimanya? Tuan Muda Sue Yue dengan arogan memandang Su Fang. Semua orang di aula segera menjadi bersemangat. Baru saja, Su Fang telah menghukum pelayan putra mahkota Zi Wei dan mengalahkan Langliun. Anak laki-laki itu memiliki kekuatan suci bawaan, dan Langliun telah menekan wilayah kekuasaannya. Dia tidak bisa menguji kekuatan Su Fang sama sekali. Paling-paling, dia bisa melihat bahwa kekuatan sucinya luar biasa dan dia memiliki kemampuan yang mengejutkan untuk mengendalikan harta sihir. Sekarang Tuan Muda Sue Yue telah muncul, Su Fang hanya bisa menjadi seorang pengecut. Selama dia bertarung dengan Tuan Muda Sue Yue, dia pasti akan mengungkapkan semuanya. Terlebih lagi, Langliun terpaksa berlutut, yang membuat semua jenius yang tiada taranya sangat tidak senang. Mereka kehilangan muka dan tidak mengenali kekuatan Su Fang sama sekali. Mereka tidak sabar menunggu seseorang berdiri dan menantangnya. Perisuan Xin dengan cepat mengirimkan pesan kepada Su Fang, Su Fang, meskipun Tuan Muda Sue Yue berada di peringkat terbawah dari Sepuluh Tuan Muda Hebat, kekuatannya hanya sedikit lebih lemah daripada para tetua. Terlebih lagi, dia berasal dari Istana Bulan Surgawi, kekuatan tertinggi di dunia besar salju beku. Teknik ilusi surga bulan salju miliknya terkenal di wilayah abadi. Kamu bukan tandingannya, jangan terima tantangannya. Sepuluh Tuan Muda Hebat adalah orang-orang jenius yang tiada taranya di delapan dunia besar, negeri abadi, atau kekuatan budidaya. Namun, kekuatan sepuluh Tuan Muda Hebat tidak seimbang. Mereka yang menduduki peringkat teratas berada pada level yang sama dengan tetua agung, seperti Putra Mahkota Zi Wei dan Long Sao Jun. Mereka yang berada di peringkat terbawah berada pada level yang sama dengan murid khusus Istana Bintang. Tuan Muda Sue Yue berada di peringkat terbawah. Saya akan membiarkan Tuan Muda Sue Yue ini menjadi reputasi saya. Su Fang mengaktifkan kemampuan lingkaran penuhnya dan menyapukannya ke tubuh Tuan Muda Sue Yue. Dia menilai bahwa budidaya Tuan Muda Sue Yue harus berada di puncak alam dao ke-9 dari alam abadi bulu. Su Fang yakin bahwa meskipun dia tidak bisa menang, dia tidak akan menderita kekalahan telak bahkan jika dia tidak menggunakan laut darah dunia bawah. Tuan Muda Sue Yue adalah seorang tamu. Karena Anda tertarik? Bagaimana mungkin saya, Su Fang, tidak menemani Anda? Su Fang berkata dengan riang. Perisuan Xin sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Su Fang. Dia merasa dia tidak bisa melihat Su Fang lagi. Seorang dewa mistik yang menantang salah satu dari sepuluh Tuan Muda Hebat, Tuan Muda Sue Yue. Dia beruntung bisa menang melawan Lang Li Yun sekarang. Dia benar-benar berpuas diri. Selain satu orang di aula utama, tidak ada yang optimis dengan peluang Su Fang. Orang itu adalah Lian Changsian. Dia pernah bertarung melawan Su Fang sebelumnya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang. Meskipun Tuan Muda Sue Yue lebih kuat dari Lian Changsian, Lian Changsian tidak berpikir bahwa Su Fang pasti akan kalah. Semua orang tiba di alun-alun Green Cloud Divine Platform. Su Fang, tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi pendamping dao budidaya ganda peri Suansin. Tuan Muda Sue Yue melepaskan kekuatan sucinya. Aura dingin menyelimuti seluruh platform ilahi awan hijau. Seolah-olah mereka tiba-tiba-tiba di padang es. Semua penonton mengedarkan kisejati mereka dan melepaskan aura mereka untuk menahan dingin. Kamu ingin aku menunjukkan kekuatan penuhku. Mari kita lihat apakah kamu punya kekuatan untuk melakukannya, kata Su Fang dengan dominan. Dia mengaktifkan sembilan yang api sejati dan membubarkan belenggu dingin yang menyelimuti tubuhnya. Membual yang tidak tahu malu. Tuan Muda Sue Yue membentuk segel. Auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Suhu tiba-tiba turun. Kepingan salju melayang turun dari langit. Seolah-olah itu adalah bulan musim dingin yang ke-12. Tentu saja, ini bukanlah kepingan salju sungguhan. Itu adalah ekstraksi esensi langit dan bumi Tuan Muda Sue Yue. Dia menggunakan kemampuan ilahi untuk memadatkan kiroh langit dan bumi untuk membentuk serangan. Tebasan yang membeku salju. Siapa? Siapa? Kepingan salju tiba-tiba mengembun menjadi pedang terbang besar yang dipenuhi kidingin. Itu dengan kejam menebas ke arah Su Fang. Su Fang tiba-tiba membentuk segel dan melepaskan aura sunyi. Itu berubah menjadi nebula yang begelombang. Ini adalah kemampuan ilahi ofensif terkuat dari konstelasi sembilan surga, seni nebula ekstrim. Siapa? 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 Nebula itu berguling dan menahan pedang kepingan salju. Segera, pedang itu menyusut lebih dari setengahnya. Nebula yang dibentuk oleh aura terkoyak. Su Fang terus-menerus membentuk tanda racun. Saat itulah pedang kepingan salju menghilang. Seni nebula ekstrim konstelasi sembilan surga hanya biasa-biasa saja. Ia bahkan tidak bisa menghalangi kemampuan dewa paling biasa dari istana bulan surgawi, ejek Tuan Muda Sue Yue. Para murid konstelasi sembilan surga sangat tidak puas. Li Tianqi berkata dengan marah, Su Fang, seni nebula ekstrim adalah kemampuan ilahi tertinggi dari istana surgawi. Bagaimana bisa begitu lemah di tanganmu? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan orang lain. Bahkan reputasi sekte pun akan rusak. 1192 Tuan Muda Sue Yue terus membentuk segel. Auranya berubah menjadi naga salju raksasa dengan kepingan salju yang bergulung. Itu berputar di atas kepala Su Fang, dan aura ilahi yang agung dan dingin membelenggu Su Fang. Tuan Muda Sue Yue diam-diam mengirim pesan kepada Su Fang. Serahkan wawasan sejati etiril, dan saya bisa menyelamatkan wajah Anda. Jika tidak, saya akan menghancurkan jalur kultivasi Anda. Kamu benar-benar datang untuk mendapatkan wawasan sejati etiril. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Su Fang, adalah orang yang penurut? Mata Su Fang bersinar tajam. Su Fang tidak membentuk segel apapun, tetapi aura sunyi tiba-tiba meledak, dan tangan cahaya bintang raksasa tiba-tiba muncul di depannya. Merasa. Belenggu aura ilahi Tuan Muda Sue Yue terkoyak, dan tangan cahaya bintang itu dengan kejam menamparkan kepala naga salju itu. Bang! Kepala naga salju itu hampir hancur. Ternyata Su Fang langsung menggunakan teknik meteor keos. Kemampuan ilahi ofensif ini tidak memerlukan segel apapun, dan serangannya tidak memiliki jalur tetap. Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi istana bintang yang menggunakan bintang dao secara ekstrim. Tubuh fisik, kekuatan sihir, yang abadi, dan roh primordial Su Fang semuanya sangat kuat, jauh melebihi tingkat kultifasinya. Kemampuannya mengendalikan alam juga sangat kuat, dan dia bisa menggunakan teknik meteor keos secara ekstrim. Tuan Muda Sue Yue buru-buru membentuk segel, tetapi siapa yang tahu aura Su Fang akan lebih cepat lagi. Dia terus-menerus menggunakan kemampuan ilahi untuk mengalahkan kemampuan ilahi, dan serangannya sangat dahsyat. Desir! Desir! Tuan Muda Sue Yue, salah satu dari sepuluh Tuan Muda hebat wilayah surgawi, merasa bingung. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Seorang kultifator alam abadi misterius sebenarnya mampu memaksa Tuan Muda ini sedemikian rupa. Kamu benar-benar tidak sederhana, tidak heran perisuan Sin memilihmu sebagai pendamping daunnya. Namun, kamu masih jauh dari mampu untuk melakukannya. Kalahkan aku, Tuan Muda ini akan memberitahumu betapa kemampuan ilahi yang tertinggi, teknik ilusi langit bulan salju. Tuan Muda Sue Yue mulai membentuk segel, dan kemampuan ilahinya berubah menjadi kepingan salju yang memenuhi langit dan terbang menuju Su Fang. Detik berikutnya, bulan sabit lainnya muncul di atas Kepala Tuan Muda Sue Yue, memancarkan cahaya terang. Kepingan salju tidak hanya padat, tetapi juga seperti segel yang membekukan tubuh Su Fang. Cahaya bulan sabit dibiaskan oleh kepingan salju, menyebabkan pikiran Su Fang kabur dan ilusi muncul di benaknya. Sungguh kekuatan supernatural tertinggi yang sangat kuat dan aneh. Teknik ilusi langit Sue Yue dari Istana Bulan Surgawi tidak hanya memiliki kekuatan ilahi belenggu es, tetapi juga dapat menciptakan ilusi untuk membingungkan pikiran musuh dan membuatnya mustahil untuk diwaspadai. Su Fang pasti akan kalah kali ini. Penggarap alam abadi yang misterius semuanya adalah semut di hadapan sepuluh Tuan Muda yang hebat. Bagaimana mungkin Su Fang bisa menandingi Tuan Muda Sue Yue? Dia hanya melebih-lebihkan kemampuannya. Pangeran Sue Yue tidak hanya ingin mengalahkan Su Fang, tapi dia juga ingin mempermalukan Su Fang di depan semua orang. Begitu dia terjebak dalam ilusi, kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Semua orang mengira pertempuran telah berakhir, jadi mereka merasa meremehkan Su Fang. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang bersuka cita atas kemalangannya. Perisuan Xin diam-diam membentuk segel tangan, bersiap bertindak kapan saja untuk menyelesaikan krisis Su Fang. Tiba-tiba, ledakan. Lengan dan tubuh bagian atas Su Fang tiba-tiba terbakar dengan amukan api. Tidak, dia telah sepenuhnya berubah menjadi api. Belenggu di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan kepingan salju di sekitarnya meleleh dan menghilang menjadi ketiadaan. Ada juga kerlap-kerlip api yang tanpa disadari mempengaruhi kesadaran roh primordial Tuan Muda Sue Yue saat api itu mendarat di matanya. Suara mendesing. Su Fang mengaktifkan awan api ilusi. Dia seperti dewa perang yang menyala-nyala, agung dan mengesankan saat dia menyerang Tuan Muda Sue Yue dengan aura yang mengejutkan. Kekuatan supernatural elemen api macam apa ini? Ini mirip dengan teknik penggabungan api duniawi Huoyan Sinri Kyo. Tidak, ini bahkan lebih kuat. Bukankah konstelasi sembilan surga berfokus pada bintang Dao? Bagaimana Su Fang bisa memahami kekuatan supernatural elemen api yang begitu menakutkan? Jangan lupa bahwa orang ini adalah murid khusus dari pintu 10.000 gulungan langit jernih. Metode budidaya pintu 10.000 gulungan langit jernih mencakup semua jenis Grand Dao. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan supernatural elemen api tertinggi? Mengapa orang ini tidak terpengaruh oleh ilusi Sue Yue Heaven? Aneh. Semua orang di dekatnya terkejut. Mata Yan Sen Xin bersinar dengan niat membunuh. Awalnya saya mengira orang ini hanya beruntung memiliki statusnya saat ini dengan menyerahkan Ethereal True Record. Sekarang sepertinya saya salah. Dia tidak hanya memiliki Ethereal True Record, tetapi dia juga memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Saya harus menemukan cara untuk menangkapnya hidup-hidup dan memaksanya mengungkapkan Ethereal True Record dan semua rahasianya. Kemudian, dia diam-diam berkomunikasi dengan Huang Fu Fei menggunakan roh primordialnya untuk menanyakan latar belakang Su Fang. Di saat yang sama, Long Sao Jun dan Lai Ling Yao juga berkomunikasi secara diam-diam. Subjek diskusi mereka adalah Su Fang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa meskipun serangan Tuan Muda Sue Yue menjadi semakin ganas, ada nyala api samar di matanya. Serangannya juga secara bertahap menjadi semakin tanpa tujuan. Tiba-tiba, Tuan Muda Sue Yue berteriak dengan dingin, Su Fang, kamu seharusnya merasa terhormat bisa memaksaku menggunakan kemampuan ilahi terkuatku. Konstelasi Bulan Ilusi Dia merentangkan tangannya, dan Bulan Sabit di atas kepala Su Fang berputar dengan cepat. Ia membawa suara siulan yang menakutkan saat ia berputar menuju sasarannya. Target Tuan Muda Sue Yue sebenarnya adalah Yan Senshin, yang sedang menonton dari samping. Ledakan Yan Senshin melepaskan dua semburan aura penghancur yang menghancurkan serangan Bulan Sabit. Siapa yang tahu Membunuh Tuan Muda Sue Yue seperti binatang buas saat dia menyerang Yan Senshin dengan ganas. Tuan Muda Sue Yue, apakah kamu gila? Yan Senshin meraung saat dia berhadapan dengan Tuan Muda Sue Yue. Ledakan, ledakan. Tuan Muda Sue Yue tidak mengatakan apapun saat dia melawan Yan Senshin. Itu sangat meriah. Adapun Su Fang, dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung seolah-olah dia adalah seorang pengamat. Hanya ketika kekuatan sihir Tuan Muda Sue Yue abis barulah dia disegel oleh Yan Senshin. Saat itulah pemandangan kembali normal. Baru saja, Tuan Muda Sue Yue benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Yan Senshin tidak ingin memprovokasi musuh yang kuat seperti Istana Bulan Abadi, jadi dia hanya bisa menetralisir serangan tersebut. Dia tidak berani menggunakan gerakan membunuh apapun, jadi Yan Senshin sudah cukup menderita. Jubah apinya telah robek, dan ada beberapa luka yang mengeluarkan darah. Dia tampak sangat menderita. Melihat Su Fang, Yan Senshin dengan marah berkata, Su Fang, metode tercelah macam apa yang kamu gunakan pada Tuan Muda Sue Yue? Tuan Muda Sue Yue menyerangmu tidak ada hubungannya denganku. Mungkin kamu, Yan Senshin, melakukan sesuatu yang memalukan kepada Tuan Muda Sue Yue hingga dia menyerangmu. Mengapa kamu menuangkan air kotor ke tubuhku? Su Fang menjawab dengan marah, tampak seperti dia telah dianiaya. Mata Yan Senshin dipenuhi dengan niat menghancurkan, tetapi dia dengan cepat kembali ke keadaan normalnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang, mengungkapkan kelihayan yang luar biasa. Tiba-tiba, suara roh primordial peri Suan Senshin terdengar, Su Fang, kamu benar-benar mengejutkanku. Berapa banyak kekuatan yang kamu sembunyikan? Su Fang berkata tanpa daya, agar tidak merusak reputasi peri, Su Fang telah menggunakan semua keahliannya. Beraninya aku menyembunyikan kekuatanku. Suan Senshin menatap Su Fang, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Namun, semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa Su Fang agak tidak terduga. Sebenarnya, serangan Tuan Muda Suoyue terhadap Yan Senshin adalah maha karya Su Fang. Setelah menyatu dengan api bintang seribu ilusi, awan api ilusi Su Fang memiliki kemampuan aneh untuk berubah secara tak terduga dan memengaruhi kesadaran musuh. Kemampuan aneh inilah yang membuat Tuan Muda Suoyue tanpa sadar menyukainya. Terlebih lagi, di bawah bimbingan roh Yuan Su Fang, Yan Senshin menjadi musuh bebuyutan Tuan Muda Suoyue dalam kesadarannya. Su Fang, kamu semakin tercelah, kata Luo dari dalam tubuh Su Fang. Su Fang dengan dingin menjawab, tercelah. Dibandingkan dengan Yan Senshin dan Huang Fu Fei, apa yang kulakukan hanyalah masalah kecil. Kali ini, aku hanya membuat sedikit masalah untuknya. Tidak lama lagi aku akan mengalahkan dan membunuh. Yan Senshin menggunakan metode yang adil dan jujur. Pada saat ini, cara para jenius yang tak tertandingi memandang Su Fang telah berubah total. Mereka sepenuhnya memperlakukan Su Fang sebagai eksistensi pada level yang sama. Meskipun kekalahan Tuan Muda Suoyue agak tidak bisa dijelaskan, itu tetap saja sebuah kekalahan. Itu cukup membuktikan kekuatan Su Fang. Selain itu, Su Fang juga merupakan murid khusus dari konstelasi Sembilan Surga dan gerbang gulir segudang langit jernih. Sudah cukup baginya untuk berdiri bahu-membahu dengan sepuluh Tuan Muda Hebat. Semua orang berkerumun di sekitar Su Fang dan Perisuan Sin, mengobrol dengan gembira. Bakat orang ini sungguh menakjubkan. Dalam waktu kurang dari sepuluh ribu tahun, dia pasti akan berdiri bahu-membahu dengan sepuluh Tuan Muda Hebat. Dia harus disingkirkan sesegera mungkin. Yan Senshin samar-samar merasakan bahaya di hatinya. Jejak niat membunuh melintas di matanya. Kemudian, dia diam-diam menggunakan yuan spiritnya untuk berbicara dengan Huang Fu Fei, jangan biarkan pertemuan ini membantu reputasi orang ini. Huang Fu Fei menjawab, orang ini benar-benar tidak terduga. Namun, karena dia berani bersikap kurang ajar di depan saudara Yan, kami tidak bisa mentolerirnya. Mendapatkan wawasan sejati etirial adalah prioritas pertama kita. Lalu, kita akan membunuhnya. Namun, kita tidak bisa membiarkan dia terlalu berpuas diri hari ini. Aku, Yan Senshin, akan mengendalikan wilayah abadi ini di masa depan. Beraninya seekor semut kecil bersikap sombong di hadapanku. Tiba-tiba, sesosok berjalan di depan Su Fang. Saya pernah mendengar bahwa kecepatan kultifasi Tuan Muda Su Fang tidak hanya mencengangkan, tetapi bakat Anda dalam menempa artefak juga mencengangkan. Hari ini adalah kesempatan langka. Su Huan dari Huoyan Sin Rikyo ingin bertukar petunjuk dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Su Fang bersedia memberiku kesempatan ini. Orang ini mengenakan jubah daois yang menyala-nyala. Itu adalah pakaian seorang kultifator Huoyan Sin Rikyo. Apalagi dia adalah murid istimewa dengan status cukup tinggi. Su Huan ini. Su Fang mengaktifkan kemampuan lingkaran penuhnya dan memindai tubuh orang ini. Merasakan kiungu kesuburan besar yang samar di tubuh Su Huan, serta aura seribu ilusi bintang api yang sangat jelas, Su Fang mengangkat alisnya. Orang ini adalah ahli penempaan artefak. Terlebih lagi, dia sudah lama berhubungan dengan seribu ilusi bintang api. Itulah sebabnya tubuhnya memiliki aura kiungu kesuburan besar dan seribu ilusi bintang api. Dalam hal keterampilan menempa artefak, Huoyan Sin Rikyo secara alami menduduki peringkat pertama di antara empat kekuatan utama. Bukan hanya karena murid Huoyan Sin Rikyo berspesialisasi dalam kemampuan tipe api, tetapi juga karena mereka telah menguasai sebagian besar seribu ilusi bintang api saat itu. Selain itu, banyak tetua di sekte tersebut memiliki benih alien flame. Tentu saja, keterampilan menempa artefak mereka tidak tertandingi. Seribu ilusi Star Fire Di dojo penempaan artefak Clear Sky Towsan Scrolls Gate, dia telah menelan benih api dari Towsan Illusion Star Fire. Memikirkannya saja sudah membuat badan pencarian awan api Su Fang meningkat pesat. Jika dia bisa menyatu dengan benih api Huoyan Sin Rikyo, hanya memikirkannya saja sudah membuat hati Su Fang menjadi liar. Orang ini berdiri untuk meminta petunjuk, tapi sebenarnya itu sebuah tantangan. Jelas sekali dia diperintahkan oleh Yan Sen Sin. Yan Sen Sin. Su Fang melirik Suan Sin dari sudut matanya. Melihat matanya yang dingin, dia berdiri. Tampaknya Yan Sen Sin siap memperlihatkan tarinya yang tajam. Hari ini, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran lagi. Dia akan mendapatkan kembali bunga dari pembunuhan dalam perjalanan ke sini. Itu juga bisa dianggap membantu Suan Sin melampiaskan amarahnya. Bagaimana kita harus bersaing? Memperbaiki artefak Dao membutuhkan waktu lama. Tentu saja, kita tidak bisa menunggu selama itu. Anda dan saya akan melakukan sesuatu yang sederhana. Mari bersaing dalam pemurnian material. Bagaimana? Su Huan mengeluarkan dua batu yang ukurannya hampir sama. Mereka tampak hitam dan sangat biasa, tetapi ada kekuatan bintang yang mengejutkan datang dari bebatuan. Ini adalah Bintang Besi Dari Alam Luar Su Fang telah membaca banyak sekali buku di Clear Sky Towsan Scrolls Gate dan sangat akrab dengan semua jenis bahan pemurnian. Dia sekilas mengenali asal-usul besi di tangan Su Huan. Star Iron dari alam luar adalah bahan pemurnian yang sangat berharga dan langka. Kekerasannya juga sangat tinggi, sebanding dengan artefak Dao kelas menengah. Kamu dan aku tidak akan menggunakan kuali. Kami akan menggunakan kekuatan suci elemen api untuk menyempurnakan besi bintang. Siapapun yang dapat memurnikan paling banyak dalam dua jam akan menang. Kekuatan suci elemen api untuk menyempurnakan besi bintang. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman. Dia mengambil Star Iron dan hendak memperbaikinya. Su Huan tiba-tiba berkata, Jika saya cukup beruntung bisa menang melawan Tuan Muda Su Fang, saya punya permintaan yang lancang. Niat orang ini memang tidak sesederhana itu. Seribu seratus sembilan puluh tiga. Mem. Su Fang mengangkat alisnya. Dia mengerti bahwa balas dendam Yan Sen Xin telah tiba. Su Huan tiba-tiba berkata, kakak senior Yan Sen Xin dan Peri Suan Xin pernah saling mencintai satu sama lain. Belakangan, karena alasan tertentu, dia tidak punya pilihan selain berpisah dari Peri Suan Xin. Kakak senior Yan selalu merasa bersalah mengenai hal ini. Peri memilih Su Fang sebagai rekan daunnya. Dia mempermalukan dirinya sendiri seperti ini, yang membuat kakak senior Yan semakin patah hati. Suara mendesing gelombang. Tubuh Peri Suan Xin bergetar. Wajahnya yang tanpa cacat menjadi pucat. Peri Suan Xin mempermalukan dirinya sendiri dengan menjadi pendamping Dao saya. Saya, Su Fang, pasti akan membalas penghinaan ini sepuluh kali lipat. Hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini tidak hanya memperlihatkan bekas luka Peri Suan Xin di depan semua orang, tetapi dia juga secara tidak sengaja mempermalukan Su Fang. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari yang mengembirakan dari upacara pendamping Dao Peri Suan Xin. Kakak senior Yan secara khusus meminta saya untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf saya kepada Peri Suan Xin. Jika saya cukup beruntung untuk mengalahkan Su Fang, saya berharap Peri Suan Xin akan menerima ketulusan kakak senior Yan. Zuhuan tiba-tiba membungkuk pada Peri Suan Xin, yang duduk di kursi utama. Saat dia menundukkan kepalanya, cahaya menyeramkan melintas di matanya. Suara mendesing gelombang. Kegaduhan terdengar di Green Cloud Divine Platform. Yan Xi An Xin yang cantik, wanita yang kejam dan tanpa ampun. Tubuh Peri Suan Xin tiba-tiba bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah panas, yang berubah menjadi kabut berdarah. Ini merupakan penghinaan besar. Ini tidak hanya merupakan penghinaan bagi Peri Suan Xin, tetapi juga merupakan penginjakan dan penghinaan bagi Su Fang sendiri. Yang lebih mengerikan lagi adalah setelah disiksa oleh Su Huan, citra yang baru saja dibangun Su Fang setelah mengalahkan Tuan Muda Sue Yue benar-benar hancur. Su Fang dengan kuat mengepalkan tinjunya dan menatap Yan Sen Xin dengan dingin. Namun yang terakhir, berdiri di sana dengan tenang, dan bahkan ada sedikit permintaan maaf di wajahnya yang luar biasa tampan. Dia sama sekali tidak terlihat tulus. Bahkan Lao, yang selalu tenang, berbicara dari dalam tubuhnya, rencana dan metode Yan Sen Xin benar-benar kejam dan ganas. Terlebih lagi, orang ini memiliki salah satu dari sepuluh artefak dao yang hebat, pedang kembar pemusnahan. Kamu harus melenyapkan ini orang itu sesegera mungkin. Jika tidak, orang ini akan menjadi lawan yang tangguh bagimu. Bai Ling dengan keras berbicara dari dalam alam transformasi krucibel, bajingan ini benar-benar berani menindas istri adik laki-lakiku. Dia benar-benar penuh kebencian. Dia bahkan lebih tidak tahu malu daripada seorang biksu besar. Bunuh dia. Biksu besar, yang diserang tanpa alasan, memiliki ekspresi polos di wajahnya. Tapi melihat kemarahan Su Fang, dia tidak berani mengatakan apapun. Su Fang menenangkan napasnya dan tiba-tiba berkata, karena Saudara Zhu memiliki niat baik, saya juga punya saran. Jika saya cukup beruntung untuk mengalahkan Saudara Zhu, saya harap. Menunjuk Yan Sen Xin dari jauh, Su Fang berkata dengan suara keras, aku menantangmu bertarung satu lawan satu dalam seratus tahun. Kamu harus menerimanya. Bas gelombang. Ada seruan lagi di aula. Dia hanya berada di alam abadi mistik saat ini, tetapi Yan Sen Xin telah menerobos ke alam abadi bulu dan memiliki pedang kembar pemusnahan. Bahkan jika budidaya Su Fang menantang surga, bagaimana dia bisa menjadi lawan Yan Sen Xin? Hanya dalam seratus tahun. Orang ini telah dipermalukan dan ingin pamer di depan Perisuan Xin. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dengan temperamen seperti itu, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Pertempuran antara dua mitra budidaya ganda Perisuan Xin benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Beberapa orang meremehkan Su Fang, tetapi ada juga orang yang memandang Su Fang dari sudut pandang baru. Beberapa murid perempuan yang hadir memandang Su Fang dengan lebih bersemangat. Di alam abadi besar, hampir tidak ada pria yang mau mempertaruhkan nyawanya demi seorang wanita. Orang ini layak disebut pria sejati. Perisuan Xin memandang Su Fang dengan heran. Hatinya dipenuhi kehangatan, dan kesannya terhadap Su Fang berubah lagi. Jika kamu ingin menantangku, kamu harus memenuhi syarat untuk melakukannya terlebih dahulu. Kamu harus mengalahkan saudara muda Su Huan terlebih dahulu. Yan Sen Xin berkata dengan ringan. Tuan muda Su Fang, akan sangat sulit bagi Anda untuk mengalahkan saya. Sangat kecil kemungkinannya Anda memenuhi syarat untuk menantang kakak senior Yan. Mari kita mulai. Su Huan membentuk segel dan mengaktifkan Fire Fusion Art, melepaskan kemampuan ilahi tertinggi Huo Yan Sin Rikyo. Api merah segera muncul di antara telapak tangannya, menyelimuti Star Iron di ruang ekstra teritorial. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Su Fang tersenyum dingin dan mengaktifkan ilusori Fire Cloud. Ledakan. Telapak tangannya segera berubah menjadi api yang berkobar, menggabungkan Star Iron ke telapak tangannya. Itu adalah kemampuan ilahi lagi. Huo Yan Sin Rikyo adalah yang terbaik dalam memurnikan artefak, dan Su Huan adalah yang terbaik dalam memurnikan artefak di sekte tersebut. Bahan pemurnian adalah kemampuan paling dasar dari seorang pembuat. Su Fang baru mempelajari pemurnian pembuat selama kurang dari seratus tahun. Bagaimana bisa dia cocok untuk orang ini? Semua orang menantikannya. Kebanyakan dari mereka tidak mengira Su Fang akan menang. Mendesis. Star Iron disempurnakan oleh kekuatan suci elemen api Su Huan, berubah menjadi tetesan besi cair yang menetes ke tanah, menghasilkan suara mendesis. Lihatlah sisi ini. Telapak tangan Su Fang telah berubah menjadi awan api. Mereka tidak dapat melihat besi bintang sama sekali, dan tidak ada tetesan besi cair juga. Hal ini membuat orang curiga bahwa dia tidak bisa memurnikan Star Iron sama sekali. Tawa mengejek yang tidak terselubung dan menusuk telinga terdengar dari waktu ke waktu di aula utama. Mata perisuan Xin juga menunjukkan kekecewaan. Pikiran Su Fang tidak buruk, tapi kekuatannya masih terlalu rendah. Dia hanya meminta penghinaan. Satu jam berlalu, Su Huan telah menyempurnakan setengah dari Star Iron di tangannya. Tanahnya dipenuhi besi cair, yang kemudian mengeras. Namun, Su Fang masih belum bisa memurnikan setetes pun besi cair. Tuan muda Su Fang, bakat ahli seni Anda tidak sehebat rumor yang beredar. Tampaknya rumor tersebut tidak dapat dipercaya. Su Huan terus mengejek. Begitukah? Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Telapak tangan Su Fang yang berubah menjadi awan api tiba-tiba berubah kembali menjadi tubuh fisik. Puff! Sebuah bola besi cair jatuh ke tanah, terciprat ke segala arah. Sepotong besi bintang. Semuanya telah dimurnikan menjadi besi cair. Su Huan tercengang. Dia lupa untuk terus mengaktifkan kekuatan sucinya. Dia tidak menyadari sisa separuh dari besi mentah jatuh di bawah kakinya. Mengejutkan. Sulit dipercaya. Semua jenius yang tiada taranya menjulurkan leher mereka. Bakat pengilangan senimannya sebenarnya sangat menakjubkan. Perisuan Xin sangat terkejut. Dia juga merasa sulit untuk percaya. Adapun Su Huan, seolah-olah wajahnya telah ditampar dengan keras. Wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Yan Sen Xin. Saudara muda Su, kamu bisa pergi sekarang. Kejutan dan kemarahan muncul di matanya. Kemudian, dia memulihkan sikap tenangnya, seolah dia tidak peduli. Dia berkata dengan keras, bakat pengilangan senimanmu memang tidak buruk. Kamu memenuhi syarat untuk menantangku. Su Huan hendak pergi dengan rasa malu. Su Fang tiba-tiba berkata dengan dingin, pergi begitu saja. Apalagi yang kamu mau. Jika kamu dengan tulus ingin berdebat, tentu saja aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu melompat keluar dan dengan ceroboh mempermalukan aku dan perisuan Xin. Kamu ingin pergi tanpa memberikan penjelasan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Su Fang, mudah untuk berdebat? Pengganggu. Apakah menurut Anda konstelasi sembilan langit dan pintu gulir segudang langit jernih tidak memiliki siapapun? Merasakan niat membunuh Su Fang dan memikirkan metode kejam Su Fang, punggung Su Huan gemetar dan berkeringat dingin. Dia berbalik dan lari menuju Yan Shenshin. Huh. Su Fang menggunakan fire cloud steps dan mengambil beberapa langkah ke depan, meninggalkan bekas api. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Su Huan. Yan Shenshin hendak menghentikannya ketika sesosok tubuh melintas dan melepaskan kekuatan suci, menghalangi Yan Shenshin. Orang yang menyerang adalah Tuan Muda Istana Ilahi, Gong Yu. Ledakan. Su Fang dengan santai melambaikan tangannya, dan telapak tangan yang terbentuk dari cahaya bintang menghantam punggung Su Huan. Puff. Organ dalam Su Huan terluka parah. Dia memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar. Tuan Muda Sengong menghindar tepat waktu, dan Su Huan terjatuh di samping kaki Yan Shenshin. Dia memuntahkan setegup darah, dan terlihat jelas bahwa lukanya tidak ringan. Tuan Muda Sengong, saya, Yan Shenshin, tidak pernah menyinggung perasaan Anda. Mengapa Anda menghentikan saya? Yan Shenshin menatap Gong Yu dengan dingin. Dan dua pedang yang dipenuhi aura destruktif berenang di sekelilingnya. Gong Yu berkata dengan tenang, saudara Yan sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Saya tidak menyukainya. Jika Anda tidak puas dengan tindakan saya, Anda dapat menantang saya kapan saja. Huff, gelombang. Yan Shenshin tidak ingin memprovokasi musuh kuat seperti istana sekuler tanpa batas, jadi dia mengalihkan amarahnya kepada Su Fang. Saya menerima tantangan Anda. Saya hanya khawatir Anda tidak akan datang ketika saatnya tiba. Takut berperang. Su Fang mencibir. Jika tidak banyak orang di sini, bukan tidak mungkin untuk membunuh Yan Shenshin dengan bantuan roh primordial kedua miliknya. Dia memiliki pedang kembar penghancur, tetapi Su Fang memiliki pedang reinkarnasi dan banyak trik lainnya. Kenapa dia takut pada Yan Shenshin? Membelanjakan. Setetes darah keluar dari jari Su Fang dan melayang di depannya. Aku, Su Fang, dengan ini membuat sumpah darah. Dalam seratus tahun, aku akan membunuh Yan Shenshin, murid pertama Huoyan Shinrikyo, untuk menghilangkan kebencian orang ini karena mempermalukanku dan perisuan Shin. Setelah sumpah darah diucapkan dibuat, aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Surga bisa menjadi saksiku. Bas gelombang. Suara Su Fang baru saja memudar. Tetesan darah tiba-tiba berubah menjadi sinar merah darah dan terbang keluar. Yan Shenshin terkejut, dan lampu merah langsung menyinari alisnya. Sumpah darah. Orang ini gila. Dia berani bersumpah darah dengan Yan Shenshin. Terjadi keributan di aula. Sumpah darah. Itu adalah sihir yang diturunkan dari zaman kuno, tapi tidak memiliki kekuatan apapun. Itu hanyalah semacam sumpah, sebuah ritual untuk menantang musuh Bebu Yutan seseorang. Setelah sumpah darah diucapkan, sumpah hanya akan dicabut ketika salah satu pihak meninggal, dan tidak akan berhenti sampai salah satu pihak meninggal. Karena sumpah darah terlalu ekstrim, jarang digunakan pada zaman dahulu. Hingga saat ini, hampir tidak ada orang yang menggunakan metode ini untuk menantang musuh, dan sangat sedikit orang yang pernah mendengarnya. Perisuan Sin juga terkejut, ngeri, dan tidak percaya. Di dalam tubuh Su Fang, Lau bertanya, Su Fang, apa yang kamu coba lakukan? Menjadi impulsif bukanlah kepribadianmu. Su Fang diam-diam menjawab, Menjadi impulsif berarti cepat atau lambat saya harus bertarung dengannya. Mengapa tidak menantangnya secara terbuka? Saya dapat menginjak reputasinya dan membantu diri saya sendiri. Selain itu, Perisuan Sin mengalami hambatan dalam budidayanya karena dia. Hanya dengan membunuhnya, hal itu dapat dihilangkan. Perisuan Sin secara khusus datang untuk mendukungku kali ini, jadi aku akan menggunakan nyawa Yan Sen Sin untuk membalas budi ini. Lau berkata dengan tidak senang, saya pikir Anda menantang Yan Sen Sin secara impulsif. Saya tidak menyangka Anda memiliki pemikiran seperti itu. Anda benar-benar tercelah. Su Fang mencibir dalam hatinya, tercelah. Dibandingkan dengan Yan Sen Sin, aku masih terlalu jauh. Ini belum selesai. Bukankah Yan Sen Sin menghargai reputasinya? Saya akan memperlihatkan warna aslinya di depan semua orang. Mari kita lihat bagaimana dia terus berpura-pura. Niat pedang kehancuran melonjak di mata Yan Sen Sin. Jelas sekali, dia sangat marah. Dia berkata dengan nada menakutkan, Baiklah. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dalam seratus tahun, aku akan menunggumu. Aku khawatir kamu akan menggunakan cara-cara tercelah lagi. Kamu benar-benar orang yang munafik. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, ketika aku datang ke Clear Skis Myriad Scroll Gate, kamu memprovokasi orang-orang seperti Zen Ren Santong, dan bahkan secara pribadi mencoba membunuhku. Apa lagi yang tidak bisa kamu lakukan? Su Fang tanpa basa-basi mengungkap latar belakang Yan Sen Sin. Namun, untuk menghindari mempermalukan Perisuan Sin, dia tidak menyebutkan bahwa Yan Sen Sin telah bersekongkol melawan Perisuan Sin. Ekspresi Yan Sen Sin berubah. Dia hendak menyangkalnya. Seorang Tiandou, yang selama ini diam, tiba-tiba berteriak dengan marah, Yan Sen Sin, saat aku bertarung dengan pria berpakaian hitam itu, aku curiga kamu sedang menyamar. Sekarang sepertinya itu benar-benar kamu. Anda biasanya menampilkan penampilan yang bermartabat. Saya tidak menyangka bahwa sebagai murid nomor satu Huoyan Sin Rikyo, Anda akan berkolusi dengan Zen Ren Santong, seorang kultifator jahat. Metodemu sangat tercelah, tidak tahu malu. Semua orang melihat ke samping. Citra yang dibangun Yan Sen Sin selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Para murid klir skis Myriad Scroll Gate dan Konstelasi Sembilan Surga memandang Yan Sen Sin dengan sikap bermusuhan. Dalam perjalanan menuju klir skis Myriad Scroll Gate yang mengawal Sufang, kedua sekte menderita korban. Terlebih lagi, korbannya adalah murid inti yang berstatus tinggi dan bahkan murid istimewa. 1194. Mata Yan Sen Sin berkedut dan esensi pedang penghancurnya melonjak. Dia kemudian menekannya dan berkata dengan tegas, saya selalu lurus dan lurus. Saya tidak akan pernah berkolusi dengan para penggarap jalan jahat untuk membunuh murid dari dua sekte. Sufang, Anda memfitnah saya. Begitukah? Aku sudah memberitahu Ao Tian dan Zhang Hen. Bukan hanya dia, Yue Ling Tian dan para tetua lainnya dari Star Palace, serta para tetua dan ahli dari Clear Sky Towsan Scrolls Door akan segera datang ke sini. Yan Sen Sin, tolong jelaskan pada mereka, kata Sufang sambil tersenyum dingin sambil melirik ke arah Lian Changsian. Apa? Ekspresi Yan Sen Sin akhirnya berubah. Meskipun dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak tetua dan ahli? Begitu dia jatuh ke tangan mereka dan Lian Changsian bersaksi, bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya sendiri? Saudara Yan, cepat pergi. Begitu tetua dari kedua sekte tiba, kita akan mendapat masalah besar, Huang Fu Fei dengan cepat mengirimkan pesan kepada Yan Sen Sin. Semut kecil, kamu berani merusak reputasiku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Mata Yan Sian Sin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengalihkan pandangannya ke Sufang. Setelah itu, dia melayang di udara. Jangan pergi, ayo lanjutkan perjuangan kita. Seorang Tiandou mengikuti di belakang Yan Sen Sin. Dia sebenarnya seorang militan. Yan Sen Sin, tidak apa-apa jika kamu tidak melarikan diri. Tapi sekarang kamu melarikan diri dengan hati nurani yang bersalah. Itu sama dengan mengaku tanpa didesak. Tunggu saja untuk diburu oleh dua sekte. Konstelasi sembilan langit dan pintu seribu gulungan langit cerah tidak bisa dianggap enteng. Sumpah darahku ada padamu, jadi aku bisa menemukanmu kapan saja saat kamu sendirian. Sufang tertawa nakal, merasa sangat bahagia di hatinya. Langkah yang sangat kuat. Yan Sen Sin bukan hanya murid nomor satu dari kekuatan dahsyat, dia juga memiliki salah satu dari sepuluh senjata doktrin besar, pedang kembar penghancur. Dia adalah seorang jenius sejati di dunia makro dan reputasinya tidak kalah dengan sepuluh guru agung. Dibandingkan dengan Sufang, Yan Sen Sin sama mempesona seperti matahari, sedangkan Sufang sekecil semut di tanah. Hari ini, serangan balik yang kuat dari Sufang tidak hanya membantunya dan perisuan Sin melampiaskan amarah mereka, tetapi juga membuat kepala dan wajah Yan Sen Sin dipermalukan. Dia juga membuat dua musuh besar, Star Palace dan Clear Sky Towsan Scrolls Door. Bahkan para jenius luar biasa pun terkesan dengan kemampuan Sufang memanggil awan dan hujan hanya dengan membalikkan tangannya. Pandangan orang banyak terhadap Sufang segera berubah, seolah dia setara dengan mereka. Setelah hari ini, ketenaran Sufang pasti akan menyebar ke seluruh dunia abadi yang hebat. Seorang jenius yang tiada taranya akan menjadi terkenal. Adapun Huang Fufei, matanya dingin saat dia menatap Sufang, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, dia maju untuk mengatur pertemuan untuk mempermalukan Sufang, menekan Sufang, dan mendapatkan kembali kendali atas Sufang. Tiba-tiba, sebaliknya, hal itu menciptakan peluang bagi Sufang untuk menjadi terkenal dan merusak reputasi Yan Sen Sin, menjadikannya musuh publik dari dua kekuatan besar. Penyesalan Huang Fufei bisa dibayangkan. Bagaimana mungkin Sufang tidak memahami pikiran Huang Fufei? Dia mencibir di dalam hatinya dan tiba-tiba berkata, ekspresi senior Huang Fufei tidak beres. Mungkinkah kamu sedang tidak enak badan? Benar, kakak senior sangat dekat dengan Yan Sen Sin. Bahkan ada rumor bahwa kakak senior dan Yan Sen Sin telah menjadi mitra budidaya ganda. Mungkinkah kakak senior tidak menyadari ambisi liar Yan Sen Sin sebelumnya? Desir, 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 mata semua orang terfokus pada Huang Fufei. Ini jelas membuat Huang Fufei terbakar. Jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas. Huang Fufei ketakutan dan dia dengan cepat menyangkal, adik junior, jangan bicara omong kosong. Aku hanya berteman dengan Yan Sen Sin. Mengapa aku harus menjadi mitra budidaya ganda dengannya? Jika aku tahu bahwa dia mempunyai ambisi liar untuk istana bintang, saya sudah memperlakukannya sebagai musuh sejak lama. Mengapa saya harus berselisih dengannya? Begitu. Kalau begitu, saudara muda, yakinlah, Sufang tersenyum tipis. Dia tidak mengungkap wajah asli wanita jalang ini untuk saat ini. Huang Fufei mengertakkan gigi karena kebencian. Dia membunuh Sufang berkali-kali di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain terlihat tenang di permukaan. Kemudian, Peri Suansin berbicara kepada Huang Fufei dengan roh primordialnya. Karena kamu dan aku saling mengenal, aku tidak akan melanjutkan masalah kamu dan kakak senior Gu yang berkolusi untuk menjebakku. Jika kamu tidak berhenti sebelum terlambat, kamu akan tahu konsekuensinya. Huang Fufei menggigil dan berkeringat dingin. Peri Suansin, peri nomor satu, bukanlah wanita yang lemah. Kemudian, tatapan Sufang menyapu seluruh jenius yang luar biasa, semua orang datang ke pintu King Tian untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan Sufang dan Peri Suansin. Jika ucapan selamatmu tulus, aku akan sangat berterima kasih. Jika kamu seperti Yan Sen Sin dan punya rencana padaku, kenapa kamu tidak melakukannya di depan semua orang? Meskipun kemampuan Sufang lemah, aku akan menghadapinya. Suara dentang dan aura sombong menyebabkan teras ilahi awan hijau menjadi sunyi. Huang Fu Lingyao tiba-tiba berbicara kepada Long Sao Jun dengan roh primordialnya, kakak senior Long, mengapa saya tidak mengambil tindakan terhadap orang ini dan menguji kemampuannya yang sebenarnya? Long Sao Jun berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya semua orang datang dengan tulus. Kalau begitu, Sufang juga akan memperlakukan semua orang dengan tulus. Semuanya, silakan kembali ke aolah utama. Sekte telah menyiapkan anggur. Sufang ingin minum-minum bersama semua orang jenius yang luar biasa. Semua orang kembali ke ruang perjamuan dan mengobrol satu sama lain. Itu sangat meriah. Para jenius luar biasa mengenal Sufang satu demi satu. Kali ini, sikap mereka berubah drastis. Mereka tidak lagi berpura-pura beradab seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka memperlakukannya setara. Melihat Sufang, yang dikelilingi oleh semua orang, perisuan Xin menjadi linglung. Dia tidak bisa menghubungkan Sufang dengan murid dari Huang Fu Dojo dari Star Palace. Huang Fu Fei, sebaliknya, memaksakan senyum di wajahnya. Bahkan anggur terbaik pun terasa sangat pahit di mulutnya. Pertemuan itu hanya berakhir larut malam. Sufang melewati formasi dan kembali ke guanya. Suara mendesing gelombang. Sesosok perempuan mengikuti dari belakang. Huang Fu Lingyao. Sufang mengangkat alisnya. Wanita ini jelas tidak mengikuti untuk mengejar ketinggalan. Junior Sufang, kita tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun sejak kita berpisah di alam bawah. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu terkenal di dunia abadi agung hari ini. Aku, yang pernah menjadi seniormu di dunia yang sama sekte, merasa terhormat. Huang Fu Lingyao tersenyum, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dia sepertinya sudah benar-benar melupakan dendam dari dunia bawah. Sufang tidak akan tertipu dengan penampilan wanita ini. Dia berkata dengan dingin, Nona Huang sekarang adalah satu-satunya jenius yang diasuh oleh hukum surgawi sekte matahari putih dan dunia abadi hukum surgawi. Anda dapat dikatakan sebagai kebanggaan surga. Sufang hanya mengandalkan kebenaran etiril yang dia dapatkan secara beruntung di alam bawah. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Tuan Sufang, sepertinya Anda belum melupakan masa lalu di alam bawah, wajah dingin Huang Fu Lingyao menampakkan senyuman. Itu sangat menarik. Bersenandung gelombang. Dalam sekejap. Ada gerakan di dalam pikirannya. Beberapa kitab suci takdir Tao yang misterius sebenarnya muncul di sekitar bukaan ilahi miliknya atau di lautan kekuatan sihir di dalamnya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kemudian, ada aura yang samar dan hampir tidak terdeteksi. Selain itu, beberapa kitab suci Tao bahkan secara ajaib menyatu, membentuk gambar seorang wanita berpakaian hitam. Auranya agak asing. Dia bahkan tidak dapat mengingat sosok itu. Yang sangat aneh adalah sosok ini sangat dekat dengan Huang Fu Lingyao. Mereka benar-benar menyatu menjadi satu, dan hampir mustahil untuk membedakannya. Kitab takdir Tao saat ini sedang meledak di lautan roh primordial di bukaan ilahi. Kemudian, ia berputar dan berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak berbentuk. Itu menyapu tubuh Huang Fu Lingyao dengan kemampuan sensorik lingkaran besar. Sui Wu Ying, Su Fang dah terkejut. Ekspresinya juga berubah. Huang Fu Lingyao bertanya dengan heran, Tuan Su Fang, ada apa? Su Fang mendapatkan kembali ketenangannya, saat aku bertemu Nona Huang di alam atas, Su Fang sesaat diliputi emosi. Aku agak lupa diri. Apakah begitu? Huang Fu Lingyao mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia jelas tidak mempercayainya. Namun, dia tidak melanjutkan bertanya. Su Fang. Huang Fu Lingyao tiba-tiba berubah menjadi transmisi roh primordial. Di alam bawah, jika aku menyinggungmu dengan cara apapun, mohon maafkan aku. Kamu dan aku sama-sama berasal dari alam bawah dan berasal dari sekte yang sama. Sekarang kita berdua berada di alam atas, kita harus saling membantu. Dan saling membantu. Di alam bawah, Anda pernah menjadi penguasa. Perlu Anda ketahui bahwa tidak ada musuh abadi atau sahabat abadi. Yang ada hanyalah manfaat abadi. Bagaimana menurutmu? Nona Huang, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan katakan secara langsung. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Saat ini, kamu tampaknya baik-baik saja, tapi sepertinya kamu sedang menginjak es tipis. Ini sangat berbahaya. Alasan Anda dapat memiliki status Anda saat ini adalah karena ethereal true scripture. Pada saat yang sama, ethereal true scripture juga akan membawakan Anda bencana yang fatal. Anda harus memahami prinsip ini. Nona Huang, apa yang ingin kamu katakan? Jika Anda dan saya bekerja sama, mengapa khawatir tidak dapat membangun kekuatan besar di alam atas ini? Mengapa Anda perlu bergantung pada amal orang lain? Selama Anda memberi saya sebagian dari kitab suci ethereal yang benar, didi masa depan, tidak hanya sekte matahari putih dao surgawi, tetapi bahkan kaisar abadi Tian'ang akan sangat menghargai saudara muda. Dengan dukungan alam surgawi dao abadi, ketika sayap saudara muda tumbuh secara bertahap, sangat mungkin bagi Anda untuk menjadi penguasa alam seperti alam bawah. Suara Huang Lingyao sangat mempesona. Dia menggambarkan masa depan yang indah bagi Su Fang. Itu sangat menggoda. Dia menatap Su Fang dan berkata-kata demi kata, kakak senior, kamu bukan anggota alam bawah. Su Fang tidak tergerak. Dia dengan acu-ta'acu menolak. Su Fang tidak berani bekerja sama dengan Nona Huang, dan saya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Saya sangat dihargai di Istana Bintang dan Gerbang Seribu Gulungan Langit Jernih. Selain itu, saya telah menjadi sahabat dao dengan perisuan Xin. Bagaimana saya bisa mengandalkan kekuatan lain? Saya tidak memiliki ambisi setinggi Nona Huang, dan saya tidak ingin menjadi seorang penguasa. Su Fang hanya bisa menerima niat baikmu. Alis indah Huang Lingyao sedikit berkerut. Kemudian, dia tersenyum manis, sepertinya kamu cantik, dan ambisi kepahlawananmu kurang. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Namun, selama Anda secara diam-diam memberi saya salinan etiril true record, saya akan mengizinkan saudara muda untuk meningkatkan persyaratan apapun untuk teknik budidaya, harta karun, atau artefak dao. Su Fang dengan tegas menolak, dengan kekuatan alam abadi dao surgawi, jika mereka menginginkan catatan sejati etiril, mereka dapat langsung menekan konstelasi sembilan surga. Tidak akan ada tempat bagiku di alam abadi besar. Apakah kamu benar-benar tidak akan memikirkannya dengan hati-hati? Su Fang telah memikirkannya dengan sangat jelas. Jangan membicarakan masalah ini lagi. Saya terus-menerus bertengkar dengan orang-orang di pertemuan hari ini. Saya sedikit lelah. Aku akan kembali ke gua ku untuk beristirahat. Setelah Su Fang pergi, mata Huang Lingyao memancarkan rasa dingin. Dia mengirimkan transmisi roh primordial, kakak senior Long, kakak muda tidak berguna. Saya tidak berhasil. Skema orang ini luar biasa. Dia tentu saja tidak akan dengan mudah setuju untuk menyerahkan etiril true record. Saudari muda Huang tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Orang ini tidak mau bersulang. Akan ada hari di mana dia akan menyesalinya. Biarkan dia bangga selama beberapa hari. Cepat atau lambat, dia akan tersingkir. Kalau begitu, bukankah kali ini kita melakukan perjalanan yang sia-sia? Entah itu melalui tipu daya atau cara paksa, kita harus mendapatkan etiril true record. Suara dominan Long Sao Jun terdengar. Huang Lingyao melihat sosok Su Fang yang akan pergi. Niat membunuh melintas di matanya. Su Fang kembali ke gua tempat tinggalnya. Lalu tiba-tiba berbicara dari batu giyok darah di dalam tubuhnya, apa yang kamu lihat di tubuh Huang Lingyao? Fakta bahwa teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dapat menghasilkan rune dao Sui Wuying di tubuh Huang Lingyao hanya dapat berarti satu hal. Sui Wuying telah dilahap oleh Huang Lingyao, atau Huang Lingyao telah dilahap oleh Sui Wuying. Namun, kemungkinannya ini tidaklah tinggi. Tidak heran fisik sunyi Huang Lingyao telah berevolusi menjadi fisik dao tertinggi. Tidak mengherankan juga jika Sui Wuying adalah orang yang mengendalikan pedang petir saat itu. Sekarang, ia telah jatuh ke tangan Huang Lingyao, dan Sui Wuying telah menghilang tanpa jejak. 1195 Untuk mencapai hal-hal besar, Yan Sen Xin bisa merendahkan dirinya untuk mengejar perisuan Xin, dan kemudian dengan kejam meninggalkannya. Kakak muda Yue Jing Nian mengancam posisinya, dan dia tidak ragu-ragu untuk melenyapkannya. Namun dibandingkan dengan Huang Lingyao. Huang Lingyao bahkan bisa melahap adiknya sendiri. Ambisi, keberanian, kekejaman, dan ketegasannya lebih dari Yan Sen Xin. Lao berkata dengan lemah di dalam tubuhnya, orang hebat pasti kejam. Inilah hati yang kuat. Dulu Yan Sen Xin, dan sekarang ada Huang Lingyao. Tahukah kamu, jika kamu ingin mencapai hal-hal besar dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, kamu harus lebih kejam dari mereka. Terjadi keheningan sesaat. Mata Sufang dipenuhi tekat dan ambisi, serta kemauan yang kuat. Saya mengerti, tapi saya tidak akan belajar dari mereka. Untuk mencapai hal-hal besar, saya bisa menjadi ambisius, kejam, dan berbahaya. Namun, untuk mencapai hal-hal besar, menginjak mayat keluarga dan teman-teman saya bertentangan dengan hati dao saya. Saya tidak bisa melakukannya, dan aku tidak keberatan melakukannya. Saya bukan Yan Sen Xin, saya juga bukan Huang Lingyao. Saya punya jalan saya sendiri. Saya, Sufang, tidak ingin menjadi tiran yang kesepian. Saya ingin keluarga dan teman-teman saya menemani saya sepanjang jalan. Saya ingin menyapu semua rintangan di depan saya dengan kemampuan saya sendiri dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Suara Sufang penuh ambisi. Bai Ling di alam transformasi Krucibel berkata, ini saudaraku. Dia kejam terhadap musuhnya, tapi penuh kasih sayang dan benar terhadap keluarga dan teman-temannya. Raja Bulu Hijau juga berkata, jika bukan karena ini, raja ini tidak akan mengikutinya dari dunia kecil sampai sekarang, dan tidak akan rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya di gerbang Siansa. Lau sepertinya terkejut dengan kata-kata Sufang dan tidak lagi berkata apa-apa. Bas gelombang. Dia mengeluarkan jimat Rune. Ternyata itu adalah suara Tuan Muda Istana Ilahi, Gong Yu. Tuan Muda Sufang, Gong Yu datang berkunjung. Maaf mengganggu Anda. Gong kamu. Tuan Muda ini berasal dari keluarga Istana Ilahi yang misterius dan memiliki hubungan baik dengan Istana Sekuler tanpa batas. Selain itu, orang ini secara khusus mengirim layang-layang merah untuk menyusup ke sisi Sufang, merampas bulu istana dari Istana Sekuler tanpa batas, dan hampir membunuh Sufang. Pada pertemuan hari ini, Tuan Muda Istana Ilahi telah berulang kali menyatakan niat baik kepada Sufang, dan ini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Hasilnya, Sufang bertemu dengan Tuan Muda Istana Ilahi. Mengikuti Gong Yu adalah seorang wanita berpakaian preman dengan penampilan biasa. Dia adalah Red Kite, yang menyamar dan menyusup ke Sufang. Layang-layang merah. Meskipun identitasnya hanya seorang pelayan Tuan Muda Istana Ilahi, kekuatannya tidaklah biasa. Di masa lalu, dia tidak terduga di mata Sufang, tetapi sekarang, dia tidak lagi di mata Sufang. Wanita ini tidak pernah menyangka bahwa murid dengan nama keluarga berbeda, yang telah diintimidasi oleh semua orang di Huang Fu Dojo, akan mencapai level setinggi itu. Dia sangat gugup dan gugup. Sufang sangat waspada dan suka membunuh. Dia juga mencoba menebak maksud dari Tuan Muda Istana Ilahi. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan tentang Istana Debu Merah. Karena berkaitan dengan asal-muasal semangat Dharma Awan Ungu, ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, dengan baik, Tuan Muda dari Istana Ilahi, Gong Yu, menamparkan wajah layang-layang merah. Dia tidak menahan diri, yang terakhir terhuyung dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Maafkan saya, Tuan Muda, layang-layang merah berlutut dan memohon belas kasihan. Dia bahkan tidak berani menyeka darah dari sudut mulutnya. Gong Yu memandang Sufang dan berkata dengan nada meminta maaf, layang-layang merah menyerang Tuan Muda Sufang sebelumnya dan hampir membunuhmu. Kali ini, saya membawanya ke sini secara khusus agar Tuan Muda menghukumnya. Layang-layang merah berlutut di depan Sufang dan berkata, saya buta sebelumnya dan menyinggung Tuan Muda. Tolong hukum saya jika Anda ingin memukul atau membunuh saya. Sufang secara langsung mengungkap tipuan mereka dan berkata dengan dingin, Tuan Muda dari Istana Ilahi pasti datang untuk mencapai pencerahan halus sejati. Mengapa Anda harus mengadakan pertunjukan untuk saya? Tuan Muda Sufang, mohon permisi. Gong Yu tertawa dan melambaikan tangannya untuk membiarkan Red Kite bangkit. Dia terlihat sangat lugas dan berani. Kemudian, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, karena Tuan Muda Sufang adalah orang yang terus terang, saya tidak akan bertele-tele. Pencerahan halus sejati sangat penting bagi Istana Ilahi. Dapat dikatakan bahwa kami bertekad untuk mencapainya. Itu, Tuan Muda Sufang, jika Anda memiliki syarat apapun, silakan sebutkan. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, saat pencerahan halus sejati terungkap di tanganku, aku tidak hanya akan kehilangan posisiku, tetapi sekte itu bahkan akan merenggut nyawaku. Menurut pendapat Tuan Muda, pencerahan halus sejati sangat penting bagi Istana Ilahi. Apakah nyawa Sufang tidak penting? Ini. Gong Anda terdiam. Siapa yang tahu? Sufang tiba-tiba menggunakan jiwanya yang baru lahir untuk mengatakan, selama Istana Ilahi menunjukkan ketulusan yang cukup, Sufang dapat mengambil risiko dan memberi Tuan Muda salinan pencerahan halus sejati. Itu bukan tidak mungkin. Tuan Muda Sufang, tolong nyatakan kondisi Anda, kata Gong Yu dengan terkejut. Sufang bertanya sebagai jawaban, Tuan Muda pasti telah menyatu dengan 30 istana dari Istana Sekuler Tanpa Batas. Apakah Anda sudah menemukan Istana Sekuler Tanpa Batas? Ya, mata Gong Yu bersinar terang. Namun, dia tetap menjawab dengan jujur, Tuan Muda ini memang telah menyatu dengan 30 istana. Namun, Istana Sekuler Tanpa Batas telah menghilang di dunia tanpa batas. Sangat sulit untuk menemukannya. Kemudian, dia menatap Sufang dan bertanya, Tuan Muda Sufang, mengapa Anda menanyakan hal ini? Saya memiliki senjata ajaib rusak yang sangat penting bagi saya. Saya perlu menemukan Istana Sekuler Tanpa Batas untuk mengetahui asal-usulnya dan kemudian menyelesaikannya. Rencana awalku adalah jika Istana Surgawi dapat menemukan Istana Sekuler Tanpa Batas, mereka akan membawaku bersama mereka ke Istana Sekuler Tanpa Batas untuk mencari tahu asal-usul senjata ajaibku. Sebagai gantinya, saya akan memberikan Tuan Muda salinan pencerahan etiril. Kata-kata Sufang secara alami setengah benar dan setengah salah. Kemudian, dia berkata dengan kecewa, karena Istana Ilahi tidak dapat menemukan Istana Sekuler Tanpa Batas yang hilang, sepertinya kita tidak dapat melakukan pertukaran. Setelah hening beberapa saat, Gong Yu berkata dengan sungguh-sungguh, Istana Ilahi telah menemukan petunjuk tentang Istana Sekuler Tanpa Batas dan yakin bahwa Istana itu dapat ditemukan dalam waktu seratus tahun. Apakah begitu? Ini adalah rahasia besar Klan Istana Ilahi. Bagaimana bisa Tuan Muda ini berbohong? Ketika kita menemukan Istana Sekuler Tanpa Batas, bukan tidak mungkin untuk membawa Tuan Muda Sufang ke sana. Namun, Klan Istana Ilahi mempunyai hubungan dekat dengan Klan Istana Ilahi. Bekas Istana Sekuler Tanpa Batas Semua warisan di Istana Sekuler Tanpa Batas adalah milik Klan Istana Ilahi. Tidak punya ide lain. Saya memasuki Istana Sekuler Tanpa Batas hanya untuk menemukan asal-muasal senjata ajaib penting saya. Bagaimana saya bisa mendambakan warisan Istana Sekuler Tanpa Batas dan memprovokasi kekuatan tertinggi seperti Istana Ilahi Tanpa Alasan. Namun, ketika saya memasuki Istana Sekuler Tanpa Batas Istana, aku akan memberikan pencerahan halus sejati kepada Klan Istana Ilahi. Mohon maafkan aku. Itu kesepakatan. Keduanya melakukan tos dan menyetujui kesepakatan. Suara mendesing. Gong Yu dan Red Kite meninggalkan clear skis miriat scroll door. Layang-layang merah, aku baru saja memukulmu. Kamu tidak akan menyimpan dendam terhadap Tuan Muda ini, kan? Pada saat ini, Gong Yu bukan lagi Tuan Muda yang sederhana, tetapi seorang Tuan yang mendominasi dan tiada taraf. Red Kite buru-buru memberi hormat, Bahkan jika Kepala Istana ingin Red Kite mati, Red Kite tidak akan cemberut. Su Fang ingin memasuki Istana Sekuler Tanpa Batas. Apa tujuannya? Mata Gong Yu yang dalam menunjukkan kilau yang mendominasi di bawah alisnya yang seperti pedang. Dibandingkan dengan Kepala Istana, orang ini hanyalah seekor semut. Tidak peduli apa tujuannya, setelah kita mendapatkan pencerahan halus sejati, kita bisa langsung membunuhnya. Kepala Istana tidak perlu khawatir tentang apapun. Nada suara Red Kite penuh dengan penghinaan terhadap Su Fang. Dalam pikirannya, hanya Gong Yu yang bisa disebut jenius tiada taraf. Semua orang hanyalah seekor semut. Jangan meremehkan Su Fang. Orang ini bisa bangkit dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti memiliki kemampuan dan keberuntungan yang luar biasa. Ketika tuan muda ini membangun kembali Istana Sekuler Tanpa Batas, atau bahkan melampauinya, yang disebut sepuluh tuan muda hebat hanyalah sekelompok semut. Bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar abadi akan terinjak-injak di bawah kakiku. Gong Yu berkata dengan anggun, memperlihatkan aura yang mendominasi. Hua Hua. Cahaya bintang di sekitarnya tiba-tiba terkoyak. Gong Yu menyingsingkan lengan bajunya dan membawa Red Kite ke dalam. Clear sky miriat scroll door, kediaman gua Su Fang. Dunia transformasi wadah. Raja bulu hijau memuji, Nak, Su Fang, sejak kamu memasuki Istana Bintang, kamu selalu berjalan di atas es tipis. Kamu telah menderita segala macam penghinaan, tetapi semangat juangmu tidak pernah berkurang. Hari ini, kamu akhirnya dapat mempertahankan kekuatanmu. Kepala tegak. Raja ini juga bisa melampiaskan amarahnya. Bai Ling berseri-seri dengan gembira, Saudaraku, bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa? Kamu bisa menjadi penguasa di dunia kecil. Bagaimana kamu bisa menjadi ikan di kolam di dunia besar? Meskipun kekuatan biksu agung dan ahli lainnya tidak buruk, sepuluh tuan muda agung dari dunia abadi agung adalah eksistensi yang perlu mereka hormati. Saat ini, bahkan Pangeran Ziwei dari Istana Kaisar Ketenangan dipermalukan dengan kejam oleh Su Fang, membuat mereka mengagumi Su Fang dari lubuk hati yang paling dalam. Jika mereka mengikuti guru seperti itu, mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Tiba-tiba, suara lo datang dari batu giyok darah, lebih penting lagi, kamu juga mendapat berita tentang istana sekuler tanpa batas. Roh sihir ki ungu sangat penting bagimu. Dengan roh sihir ki ungu, keberuntunganmu akan lebih kuat dari siapapun milik orang lain. Aku juga akan ternoda oleh keberuntunganmu. Mungkin suatu hari nanti aku akan bisa pulih. Su Fang tidak berpuas diri, tanpa kekuatan dan latar belakang, aku hanya akan diintimidasi dan diinjak-injak. Kekuatanku hanya cukup untuk berdiri kokoh di dunia abadi yang hebat. Musuhku adalah Istana Kaisar Ketenangan dan dunia abadi hukum surgawi. Mai kekuatan masih jauh dari cukup untuk bersaing dengan mereka. Lau memuji? Bagus, kamu masih belum kehilangan akal. Bahaya yang Anda alami belum berakhir. Delapan kekuatan masih mengincar pencerahan sejati etiril dengan tamak. Jika orang tahu bahwa warisan Kaisar Agung musim semi kuning jatuh ke tangan Anda, bahkan dua sekte besar pun tidak dapat melindungi Anda. Mereka bahkan mungkin mengambil warisan langsung dari Anda. Kamu benar, saya harus mencerna warisan Kaisar Agung sesegera mungkin. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki modal untuk bersaing dengan kekuatan besar, secara bertahap membangun kekuatan di bawah kendali saya, dan akhirnya mengambil kembali roh sihir ki ungu dari abadi Kaisar Tian'ang. Tujuan Su Fang sangat jelas. Membelanjakan. Kesengsaraan Ki tiba-tiba meledak di tubuhnya. Dia akan menerobos. Su Fang tidak percaya. Sudah berapa lama sejak dia maju ke alam abadi enam jalan. Lalu berbicara lagi dari dalam tubuhnya, kamu telah menyatu dengan seribu bintang ilusi api, dan tubuhmu menjadi lebih mendalam. Dengan sejumlah besar pil, dan kiroh langit dan bumi di langit jernih segudang gulir pintunya sangat banyak, apa yang aneh dengan menerobos sekarang? Ini terlalu bagus. Kemudian, dia menyerang lagi, dari telapak kakinya ke atas kepalanya, dari atas kepalanya ke seluruh tubuhnya. Dengan terengah-engah, apinya menyala dengan ganas. Itu semua adalah api kesengsaraan, membentuk momentum yang membara di tubuhnya. Setelah terbakar, tubuhnya mulai hancur. Kotoran di placenta terus melonjak. Dia merasa semua tulang di tubuhnya hancur, seolah-olah akan meledak. Sambil mengertakkan gigi, setelah tiga hari, api kesengsaraan perlahan menghilang. Dia telah memasuki alam baru, alam abadi tujuh jalan. Tidak hanya tubuhnya yang berubah, meridiannya pun terlahir kembali, inti asal emasnya, dan bukaan ilahinya semuanya juga berubah. Roh primordialnya dan roh primordial kedua juga berubah. Berikutnya, Su Fang menelan pil, benda spiritual, dan mengaktifkan pencerahan sejati etiril. Dia menyerap energi alam di sekitarnya dan mulai meningkatkan kis sejatinya dengan gila-gilaan. Sayangnya, Su Fang tidak punya waktu untuk menstabilkan keadaan normal alam abadi mendalam tujuh jalan karena hari upacara pernikahan telah tiba. Su Fang, kemarilah, banyak petinggi istana bintang menunggumu untuk menuju ke tempat upacara. Suara roh primordial melewati kehampaan di luar Aula Dao dan langsung memasuki gua, memasuki pikiran Su Fang. Bangga surga kebencian abadi. Hah gelombang. Su Fang menghela napas panjang. Upacara pernikahan dengan perisuan sin telah dimulai. 1196. Para penggarap jubah berbintang melewati formasi susunan pintu seribu gulungan langit cerah. Kedua tetua agung memimpin, diikuti oleh tetua dan murid lainnya. Ada lebih dari seribu orang, dan konstelasi sembilan surga bisa dikatakan telah mengirimkan semua elit mereka. Su Fang mengikuti dari dekat di belakang kedua tetua agung, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Dia jelas merupakan karakter utama hari ini. Langit biru tengah. Semuanya, tolong ikuti aku. Kong Yuan Xing dan tetua pintu seribu gulungan langit jernih lainnya, yang telah lama menunggu di sini, membawa semua orang ke dunia rahasia. Mereka membentuk segel, dan sebuah bagian muncul dalam formasi susunan. Tempat ini disebut air terjun King Yun. Nebula yang dipadatkan oleh kemampuan ilahi tertinggi mengalir turun dari kehampaan seperti air terjun dari luar angkasa. Nebula itu meluncur dengan anggun, meliputi area seluas seribu mil. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di atas Nebula, ada sebuah istana dengan platform tinggi. Banyak orang berkumpul di depannya. Mereka adalah perwakilan dari delapan angkatan yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Mereka semua adalah ahli yang tiada taranya. Orang-orang dari konstelasi sembilan surga muncul di air terjun King Yun. Hampir seratus ribu murid clear skis Towsan Scrollsdor menangkupkan tangan mereka dan berteriak, Selamat datang, para tamu terhormat dari konstelasi sembilan surga. Selamat datang, Tuan Muda Sufang. Desir, desir, desir. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Sufang, membuatnya menjadi pusat perhatian. Di saat yang sama, hal itu juga memberinya tekanan besar. Hampir sulit baginya untuk bernapas. Dia mengedarkan trukinya untuk melepaskan auranya, dan baru kemudian dia merasa sedikit lega. Pemandangan yang luar biasa. Semua orang datang ke kursi penonton dan duduk. Huff. Putra Mahkota Ziwei, yang mengenakan pakaian seputih salju, menatap Sufang dengan dingin. Putra Mahkota Ziwei, ahli tak tertandingi dari kediaman Kaisar Ketenangan, Lin Yihan dan Yan Mo. Sufang mengangkat alisnya. Kemudian, lebih banyak pakar muncul, serta banyak wajah yang dikenalnya. Penguasa Lima Racun, Li Haoji, dan penguasa abadi Transformasi Putih juga telah datang. Melihat penguasa Lima Racun dan Li Haoji, Sufang sangat terkejut dan gembira. Sufang, kamu yang terbaik. Aku tidak percaya kamu berhasil mendapatkan perisuan Xin, peri nomor satu. Aku malu dengan inferioritasku. Untungnya, kamu tidak pergi ke White Cloud Immortal Istana bersama kita saat itu. Penguasa Lima Racun mentransmisikan suaranya melalui Vital Spirit. Dia sangat bersemangat. Saudara Fang, selamat. Li Haoji juga sangat senang. Sufang memberi hormat kepada penguasa Lima Racun, Li Haoji, dan penguasa abadi Bai Hua dari jauh. Anak nakal ini sombong, kata putra Mahkota Ziwei dengan marah. Dia hanya seekor semut. Yang mulia, tidak perlu peduli padanya. Memperoleh wawasan sejati etirial adalah hal yang paling penting. Sedangkan untuk bocah ini, yang terbaik adalah jika Anda bisa membawanya pergi. Jika tidak bisa, maka cukup saja. Bunuh dia, kata Lin Yi Han dengan dominan. Konstelasi Sembilan Surga berpikir bahwa hanya karena mereka membentuk aliansi dengan Clear Skis Myriad Scroll Gate, mereka bisa melawan kediaman kaisar ketenangan milikku. Sungguh sebuah lelucon. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti. Putra Mahkota Ziwei dengan dingin mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Tatapan dingin menembus kerumunan Huoyan Xin Rikyo dan mendarat di Sufang. Orang ini mengenakan jubah yang menyala-nyala, dan dari penampilannya, dia tampak seperti murid biasa. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku, Yan Sen Xin, bahkan tidak berani mengungkapkan penampilan asliku dan menyelinap kemana-mana. Jadi orang ini adalah Yan Sen Xin. Long Sao Jun berjubah kuning tampak agak linglung. Jelas sekali, dia sedang tidak waras, dan aura draconiknya sedikit kacau. Huang Lingyao berpaling dari Sufang dan bertanya dengan prihatin, Saudara magang senior, apakah kamu merasa tidak enak badan? Long Sao Jun menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku gelisah beberapa hari terakhir ini. Mungkinkah ada yang salah dengan teknik budidaya rasnaga? Tidak, mungkin sesuatu yang besar akan terjadi. Teknik kultivasi saya telah merasakan sesuatu. Ekspresi cemas Long Sao Jun membuat Huang Lingyao sedikit gugup. Kerumunan menjadi tenang. Para tetua dan tetua dari Clear Skis Miriat Scroll Gate muncul satu per satu. termasuk Suan Yintian. Orang ini sangat kuat. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hijau tanpa pola dao. Dia terlihat sangat biasa, tetapi kemampuan Sufang yang sempurna dapat merasakan aura orang ini dalam dan kosong. Itu seperti lautan luas, dipenuhi aura dao agung. Sungguh tak terduga, seolah-olah dia bukan berasal dari alam surgawi. Sufang telah melihat banyak ahli yang tiada taranya, tetapi orang ini adalah yang terkuat. Dia bahkan lebih kuat dari para tetua. Lau tiba-tiba berbicara dari dalam tubuhnya. Alam budidaya orang ini sangat dekat dengan penguasa alam kaisar abadi. Dia hampir tidak bisa dianggap ahli. Sufang tersenyum pahit. Seberapa kuatkah berada dekat dengan penguasa alam kaisar abadi? Di mata Lau, dia hanya bisa dianggap ahli, dan nyaris tidak bisa dianggap ahli. Seberapa kuatkah Lau pada puncaknya? Tatapan tenang lelaki tua itu menyapu kerumunan. Ada puluhan ribu pembudidaya yang hadir, termasuk beberapa sesepuh dan ahli yang tiada taranya. Mereka semua merasakan tekanan yang berat. Sufang juga merasa seolah-olah semua rahasianya terbongkar. Dia dengan cepat menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan ki iblis dan ki iblis yang seharusnya tidak dia miliki. Pemimpin Para murid dari Clear Skis Myriad Scroll Gate berteriak serempak. Ternyata orang ini adalah pemimpin Clear Skis Myriad Scroll Gate. Baginya untuk menghadiri upacara pernikahan, itu menunjukkan betapa pentingnya Clear Skis Myriad Scroll Gate bagi dirinya. Orang tua berjubah hijau itu pertama-tama menganggup ke arah tetua agung Istana Bintang. Tatapannya tertuju pada Sufang, dan dia benar-benar tersenyum. Sufang buru-buru membungkuk. Kemudian, suara lembut lelaki tua itu terdengar di kepalanya. Anak muda, kamu telah membawa banyak masalah ke Clear Skis Myriad Scroll Gate. Namun, aku masih harus mengucapkan terima kasih atas nama sekte tersebut. Ingatlah untuk memperlakukan Suan Sin dengan baik. Jika tidak, Suan Yintian tidak akan melepaskanmu. Sufang penuh hormat dan tidak berani bersuara. Orang tua berjubah hijau itu mengalihkan perhatiannya dan menganggup pada salah satu sesepuh. Mari kita mulai. Tiba-tiba. Tunggu. Seorang pria berjubah seputih salju berbicara dengan suara yang mendominasi. Itu adalah Pangeran Ziwei dari kediaman Kaisar Ketenangan. Setelah akad nikah dilangsungkan, berarti kedua sekte telah membentuk aliansi. Pemimpin, apakah Anda benar-benar mempertimbangkan konsekuensinya? Pangeran Ziwei masih mendominasi di depan pemimpin suatu pasukan. Tetua Agung Klirski smiriat Skrollgate dan di bawahnya semua marah atas kekasaran Pangeran Ziwei. Namun, pemimpin sekte tersebut hadir, dan tidak ada orang lain yang berhak berbicara. Orang tua berjubah hijau itu berkata, kediaman Kaisar yang tenang, saran apa yang Anda punya? Saya tidak berani menasihati Anda. Saya hanya punya beberapa kata nasihat. Saya harap Anda dapat mendengarkan saya. Tidak ada salahnya berbicara. Pangeran Ziwei berkata perlahan, ada banyak kekuatan di alam surgawi, namun mereka telah damai selama bertahun-tahun dan menjaga keseimbangan. Setelah konstelasi sembilan surga dan gerbang gulir segudang langit jernih membentuk aliansi, mereka akan menjadi kekuatan besar dan pasti akan mempengaruhi keseimbangan alam surgawi. Ketenangan kediaman Kaisar tidak akan mengizinkannya. Bas gelombang. Ada suara seperti air pasang di air terjun King Yun. Arti kata-kata Pangeran Ziwei sangat sederhana. Jika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan mengancamku. Jadi, kamu tidak bisa menjadi lebih kuat. Taat dan jadilah orang yang lemah. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu. Apa yang mendominasi dan mendominasi? Ketenangan kediaman Kaisar adalah salah satunya. Ratusan ribu murid klir skis miriat scroll get sangat marah. Mata orang-orang dari konstelasi sembilan surga juga terbakar amarah. Para penggarap dari delapan dunia besar alam surgawi, alam surgawi, kekuatan budidaya, dan keluarga semuanya merasa bahwa Pangeran Ziwei mendominasi. Namun, tidak ada yang membantahnya. Apakah kamu melihat itu? Lau tiba-tiba bertanya di dalam tubuhnya. Begitu, ini adalah alam surgawi, yang kuat memangsa yang lemah. Perkataan yang kuat adalah kebenaran. Yang lemah hanya bisa diintimidasi dan dibunuh. Mereka bahkan tidak punya hak untuk menjadi lebih kuat, Sufang berkata perlahan dalam pikirannya. Benar, prinsip ini tidak pernah berubah. Baik itu dunia kecil, dunia besar, atau alam lain, prinsipnya sama antara para penggarap dan kekuatan besar. Alasan mengapa Pangeran Ziwei berani menjadi begitu arogan dan mendominasi di depan pemimpinnya adalah karena ia didukung oleh kediaman kaisar ketenangan. Bahkan para penguasa alam surgawi, para kaisar, dan para penguasa harus bersikap hormat ketika mereka melihat kaisar ketenangan tertinggi. Sufang menatap Pangeran Ziwei dalam-dalam. Ada api yang berkobar di dalam hatinya. Itu adalah keyakinan bahwa dia tidak akan menjadi lemah dan akan terus menjadi lebih kuat. Pangeran Ziwei tersenyum bangga dan memandang Long Saojun. Saya pikir alam surgawi dan kekuatan besar tidak ingin melihat keseimbangan alam surgawi dirusak, bukan? Benar, kata Long Saojun tegas. Kali ini, dia setuju dengan kediaman kaisar ketenangan untuk pertama kalinya. Alam surgawi juga memiliki kaisar surgawi tertinggi. Kata-kata Long Saojun membuat orang-orang dari Clear Skis Miriat Skroldor dan Konstelasi Sembilan Surga merasakan tekanan yang berat. Seolah-olah mereka dibelenggu oleh kekuatan tak kasat mata. Pangeran Ziwei benar, Huoyan Sinrikyo tidak akan menyetujui aliansi kedua sekte, tiba-tiba seorang tetua Huoyan Sinrikyo berkata. Delapan kekuatan lainnya juga berbicara. Pangeran Ziwei sangat bangga. Penatua berjubah hijau berkata dengan anggun, lalu bagaimana menurut kalian semua? Pangeran Ziwei berkata dengan keras, sederhana sekali. Batalkan upacara pernikahan. Konstelasi Sembilan Surga akan menyerahkan pencerahan etiril dan membiarkan kediaman kaisar ketenangan mengurusnya. Jika kediaman kaisar ketenangan bisa mendapatkan pencerahan halus, mengapa alam surgawi tidak bisa memilikinya? Kata Long Saojun. Kedua kekuatan kaisar langit secara terbuka mengambilnya. Penatua berjubah hijau tersenyum. Sepertinya Klirski Smiriat Skroldor tidak punya pilihan lain. Apa yang ingin kalian katakan? Tiba-tiba, Konstelasi Sembilan Surga tidak akan terancam oleh siapapun. Sebuah suara yang mendominasi datang dari kehampaan. Kemudian, sesosok muncul di samping tetua berjubah hijau. Cahaya bintang menyala dan memadat. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah perak. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Saat orang ini muncul, gelombang nebula air terjun awan hijau tiba-tiba berhenti. Berbagai formasi dan kemampuan ilahi yang mempertahankan nebula juga berhenti bekerja. Seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi di ruang ini. Dia mengendalikan segalanya dan alam. Satu pandangan, atau satu kalimat, adalah hukum alam langit dan bumi. Hal ini menyebabkan kehampaan runtuh dan segalanya mati. Pikiran Sufang meledak. Kaisar langit. Orang ini adalah kaisar langit tertinggi. Pemimpin. Kakek dari konstelasi sembilan surga adalah orang pertama yang membungkuh. Yang lain juga terbangun dari mimpi mereka dan membungkuh satu demi satu. Sufang sangat terkejut. Dia adalah pemimpin istana langit. Istana langit sebenarnya memiliki seorang kaisar langit. Mengapa aku belum pernah mendengar hal ini sebelumnya? Suara luo berasal dari batu giyok darah di tubuhnya. Dia seharusnya menjadi kaisar langit. Aku mengerti sekarang. Apa? Kamu akan tahu kapan kamu menggunakan kekuatan kesempurnaan agung untuk merasakannya. Sufang mengaktifkan kekuatan kesempurnaan hebat. Dia merasakan aura pencerahan etiril dari pria paruh baya berjubah perak. Dia langsung mengerti. Di alam abadi dunia, setiap terobosan sangatlah sulit. Terjebak di dunia kecil seumur hidup adalah hal yang lumrah. Mereka yang berada di bawah alam abadi dunia adalah tetua sebuah sekte. Mereka yang berada di atas alam abadi dunia dan di bawah alam abadi dunia adalah para tetua agung. Mereka yang berada di atas alam abadi dunia memenuhi syarat untuk membentuk kekuatan dan menjadi seorang kaisar atau penguasa. Oleh karena itu, mereka juga dikenal sebagai kaisar langit. Di wilayah surgawi ini, hanya ada sedikit dewa dunia di alam abadi dunia. Mereka yang berada di atas alam abadi dunia bahkan lebih jarang lagi. Teknik budidaya konstelasi sembilan surga sangat unik. Hanya ada sedikit teknik budidaya di dunia yang dapat digabungkan dengan istana surgawi. 10.000 seni dao etiril yang diberikan Sufang kepada sekte tersebut kebetulan dibuat khusus untuk istana surgawi. Pemimpin istana surgawi terjebak di puncak alam abadi dunia. Dia tidak mampu menerobos selama bertahun-tahun. Itu juga dengan bantuan dao 10.000 seni etiril dia menemukan kesempatan untuk menerobos. Dalam 10 tahun yang singkat, dia berhasil menerobos dan menjadi kaisar langit tertinggi. Kamu telah melewati ambang batas itu. Penatua berjubah hijau memandang pria parubaya berjubah perak yang dibentuk oleh cahaya bintang. Matanya bersinar dan suaranya bergetar. Saya beruntung. Ini semua berkat murid istana surgawi saya, Sufang. Pria parubaya berjubah perak memandang Sufang. Matanya dipenuhi dengan penghargaan dan rasa terima kasih. 1197 Karena pencerahan etiril lah aku menerobos puncak sembilan alam dewa dunia dan menjadi kaisar abadi tertinggi. Pemimpin gerbang seribu gulungan langit jernih, lelaki tua berjubah hijau, memiliki harapan di matanya. Kaisar abadi tertinggi adalah tokoh dikdaya mutlak di alam abadi ini. Setiap dewa bermimpi menjadi dewa tertinggi. Istana Kaisar Ning dan alam abadi Tiandau bisa menjadi kekuatan tertinggi di atas gerbang seribu gulungan langit jernih karena mereka memiliki kaisar abadi tertinggi. Pria tua berjubah hijau memandang Sufang dengan cara berbeda. Sufang juga menjadi lebih penting di hatinya. Pangeran Ziwei, Long Saojun, Kan. Mata pria parubaya berjubah perak sepertinya tidak mengancam sama sekali, tapi penuh dengan kemauan yang mendominasi. Bahkan pangeran Ziwei yang sombong pun gemetar ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin. Long Saojun juga sama. Istana Bintang Sembilan Surga dan Gerbang Gulir segudang langit jernih telah membentuk aliansi. Apakah mereka memerlukan persetujuan dari kediaman Kaisar Ketenangan dan dunia abadi Dao Surgawi? Tepuk-tepuk-tepuk. Ternyata putra mahkota Ziwei tidak mampu menahan belenggu kekuatan suci yang menakutkan itu. Keringat dingin membasahi keningnya. Long Saojun jelas lebih lemah dari putra mahkota Ziwei. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir tidak bisa berdiri. Ledakan. Pria parubaya berjubah perak tidak membuat segel tangan apapun, tetapi kekuatan tak terlihat yang dapat mengendalikan langit dan bumi tiba-tiba menimpa pembangkit tenaga listrik istana Kaisar Ning dan alam abadi Tiandao. Pangeran Ziwei, Long Saojun, Lin Yihan, Yan Mo, dan Huang Lingyao semuanya berlutut di tanah. Yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah. Kaisar abadi tertinggi sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik tidak bisa melawan di hadapan Kaisar abadi tertinggi. Mereka sama lemahnya dengan ayam. Ini adalah Kaisar abadi tertinggi. Su Fang terkejut. Suatu hari, dia juga akan menjadi Kaisar abadi tertinggi. Rumah Kaisar Ning dan alam abadi Tiandao menyerang markas istana bintang di lapangan bintang Huangse. Kali ini, Anda merusak upacaranya. Saya hanya memberi Anda hukuman ringan. Pria parubaya berjubah perak menarik pasukannya. Pangeran Ziwei dan yang lainnya kembali normal. Mereka semua ketakutan dan tidak berani membangkang. Beritahu Kaisar Ketenangan dan Kaisar abadi Tianang bahwa istana bintang dan gerbang seribu gulir telah membentuk aliansi dan tidak berniat memperebutkan kekuasaan dengan istana Kaisar Ketenangan dan alam abadi Tiandao. Namun, catatan etiril sejati adalah sesuatu yang dimiliki oleh dua sekte besar. Siapapun yang memiliki gagasan tentang catatan etiril sejati adalah pelanggaran terhadap dua sekte besar. Tuan istana ini tidak akan menyetujuinya, dan gerbang sepuluh ribu gulungan langit cerah juga tidak akan menyetujuinya. Saat tatapannya menyapu kerumunan, para ahli dari delapan kekuatan berbeda semuanya menundukkan kepala, tidak berani menatap tatapannya. Pada saat yang sama, mereka sepenuhnya menghilangkan beberapa pemikiran mereka yang tidak realistis. Wah gelombang! Para pemimpin kedua sekte meninggalkan air terjun King Yun. Kemudian, upacara pernikahan yang sempat terhenti terus berlanjut. Musik surgawi yang indah terdengar. Bas gelombang! Sufang dengan jelas melihat ratusan wanita penggarap gerbang langit hijau seribu gulungan perlahan terbang di atas air terjun Nebula. Wanita berkulit putih yang dikelilingi oleh para kultifator wanita adalah pahlawan wanita dalam upacara akbar hari ini, peri pertama dari gerbang seribu gulungan langit hijau, Suansin. Desir! Desir! Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada peri Suansin. Pada saat ini, peri Suansin tidak memakai topeng, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan tanpa celah. Dia memiliki sikap yang tenang dan berada di dunia lain. Seolah-olah wanita ini bukan dari dunia abadi, dan tidak ada pemandangan indah di alam semesta yang dapat menonjolkan kecantikannya. Tetapi, Sufang melihat sedikit kesedihan di mata Suansin, dan itu membawa perasaan tidak bisa didekati. Wah gelombang! Peri Suansin terbang dan berdiri berdampingan dengan Sufang. Bas gelombang! Terjadi ledakan diskusi di antara kerumunan. Dibandingkan dengan Peri Suansin, anak ini benar-benar seekor katak. Dia adalah seorang kultifator rendahan dari alam rendah, dan kultifasinya hanya berada di alam abadi mistik. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berkultifasi ganda dengan Peri Suansin? Itu semua karena keberuntungannya sehingga dia menukar True Ethereal Record dengan status dan kecantikan nomor satu. Peri Suansin pertama kali dipermainkan oleh Yan Sen Sin, dan kemudian mengkhianati dirinya sendiri demi catatan Ethereal Sejati. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai Peri nomor satu? Begitulah keadaan orang-orang. Anggur yang tidak bisa dimakan selalu terasa asam, dan orang yang memakan buah anggur juga adalah orang yang paling dibenci. Ketika suara-suara itu terdengar di telinga Peri Suansin, tubuhnya sedikit gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Mengapa repot-repot dengan omong kosong orang-orang yang tidak berakal ini? Jalur kultifasi selalu menentang langit. Jika Anda memperhatikan apa yang orang lain katakan tentang segala hal, bagaimana Anda bisa mendaki ke puncak? Suara Sufang keluar dari jiwanya, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan Peri Suansin. Lembut dan sedikit dingin, tapi sangat nyaman. Sufang mau tidak mau meremasnya beberapa kali lagi. Kamu berani memanfaatkanku. Suara jiwa Peri Suansin dipenuhi rasa malu dan marah, dan telinganya merah. Karena itu hanya akting, maka buatlah lebih realistis. Bagaimana kamu bisa bilang aku memanfaatkanmu? Lagipula, bukankah kamu juga memanfaatkanku hari itu di pertemuan itu? Sufang dah berjalan menuju peron di depannya, dengan sangat tenang. Peri Suansin sedikit meronta, tapi dia tidak menolaknya lagi. Semua mata tertuju pada mereka. Sufang tidak diragukan lagi menjadi katak paling beruntung di dunia, dan itu membuat orang iri. Seorang tetua dari Clear Sky Miriat Scroll Gate mengumumkan dengan lantang, Sufang dari Konstelasi Sembilan Surga dan Suansin dari Clear Sky Miriat Scroll Gate telah menjadi pasangan. Tunggu. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua berjanggut. Rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat berantakan, tapi auranya kosong. Dia adalah seorang ahli di tingkat seorang tetua. Di belakang lelaki tua berjanggut itu berdiri seorang lelaki berwajah giyok berusia tiga puluhan. Itu adalah Lang Lyun. Tetua agung dari Clear Sky Miriat Scroll Gate, yang bertanggung jawab atas upacara tersebut, mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, jadi itu adalah Raja Abadi Lai dari Laut Abadi Gelombang Segudang. Laut Abadi Gelombang Segudang. Banyak orang tidak tahu tentang kekuatan ini, dan orang-orang di kediaman Kaisar Ketenangan dan Alam Abadi Hukum Surgawi semuanya menunjukkan ketakutan di mata mereka. Sufang berkata kepada Aotian Changhen dengan roh primordialnya, Senior Aotian, apa asal-usul Laut Abadi Gelombang Segudang? Ini sangat kuat. Aotian Changhen menjawab, ini lebih dari sekadar kuat, Laut Abadi Gelombang Segudang juga merupakan dunia yang hebat, tetapi tidak berada di alam abadi ini. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi Anda. Dikatakan bahwa Laut Abadi Gelombang Segudang memiliki yang tertinggi ahli yang melampaui Kaisar Abadi. Gabungan kediaman Kaisar Ketenangan dan Alam Abadi Hukum Surgawi tidak dapat dibandingkan dengan Laut Abadi Gelombang Segudang. Menurut Anda seberapa kuatnya itu? Sangat kuat. Sufang dah kaget. Dia telah mendengar dari Luo bahwa asal-usul Langliun sangat luar biasa, tetapi dia tidak menyangka Laut Abadi Gelombang Segudang begitu kuat. Eksistensi yang melampaui Kaisar Abadi. Seberapa kuatkah itu? Itu di luar pengetahuan Sufang. Luo berkata samar-samar dari dalam tubuhnya, Alam Abadi ini hanyalah sebuah sudut dari dunia besar. Itu hanya keberadaan rendahan. Ada dunia yang lebih besar lagi yang tidak kamu mengerti. Misalnya, ada Medan Perang Kuno, Alam Iblis, dan Alam Iblis. Kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Bisakah kamu bersikap lebih sopan? Aku akan terluka jika kamu melakukan itu. Luo, mungkinkah kamu adalah ahli tertinggi seperti Kaisar Abadi Yue di masa lalu? Huf gelombang, Luo tidak menjawab secara langsung, tetapi dari suaranya yang menghina, terlihat bahwa dia bahkan tidak menaruh keberadaan tertinggi seperti Kaisar Abadi Yue di matanya. Asal-usul Luo sungguh misterius. Tampaknya membantunya mengumpulkan semua batu giok darah agar roh primordialnya dapat menyatu dan menemukan bahwa tubuh fisiknya masih jauh. Kemampuan Sufang saat ini masih jauh dari cukup. Luo melanjutkan, Asal-usul Langliun ini luar biasa. Kali ini, kamu mendapat masalah lagi. Lebih baik pikirkan cara mengatasi permen lengket ini. Kamu masih punya waktu untuk memikirkan hal-hal acak. Jadi bagaimana jika dia berasal dari laut abadi sepuluh ribu gelombang? Selama perayaan kultivasi gandaku, dia secara terang-terangan merebut wanitaku. Penghinaan macam apa ini? Siapa yang peduli dengan asal-usulnya? Suara Sufang dipenuhi dengan ketegasan dan kekejaman. Tetua Agung yang menjadi tuan rumah perayaan itu berkata dengan suara yang dalam, Lai Abadi, mengapa kamu menghentikan perayaan itu? Meskipun Langliun mengecewakan, dia tetaplah muridku. Namun, dia dipermalukan oleh bocah nakal ini tanpa alasan. Menurutmu mengapa aku menghentikan perayaannya? Aku tidak akan mempersulit istana bintang dan pintu sepuluh ribu gulungan. Biarkan Langliun dan bocah nakal ini bertarung secara adil. Jika Langliun kalah, kami akan pergi. Jika bocah ini kalah, he he, wanita cantik ini akan menjadi teman Langliun. Penatua berjanggut menunjuk ke arah Sufang. Seorang penatua Agung yang bermartabat sebenarnya bertindak seperti yang tidak tahu malu. Suosh, suosh, suosh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa sadenfrude dan ejekan terfokus pada Sufang. Tiba-tiba, sosok lain menonjol dari sisi Long Sao Jun. Itu adalah Huang Lingyao. Aku berselisih paham dengan orang di dunia bawah ini. Aku akan mengambil kesempatan hari ini untuk menyelesaikannya untuk selamanya. Suara yang dingin dan arogan dengan niat membunuh. Ini menarik perhatian semua orang. Mata pria yang tak terhitung jumlahnya berbinar. Banyak orang menelan ludahnya. Bahkan Langliun, yang sepertinya telah kehilangan jiwanya, menjadi bersemangat. Saat ini, Sufang berjalan perlahan ke depan panggung. Mari kita lihat apakah dia tidak dipermalukan kali ini. Itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Saya, Sufang, berasal dari dunia bawah. Saya bergabung dengan konstelasi sembilan surga. Awalnya, saya hanyalah seorang murid dengan nama keluarga berbeda dari balai pelatihan Huangfu. Saya adalah seorang budak yang diperintah. Sekarang aku adalah pendamping Dewi Suansin, wajar jika orang-orang iri dan membenciku. Sejak berita pernikahan diumumkan, saya telah diintimidasi, diejek, dan bahkan mencoba membunuh saya. Apakah terlahir rendahan berarti diintimidasi oleh orang lain? Bolehkah aku bertanya pada Pangeran Siwei dan Long Saojun, apakah dua kaisar abadi tertinggi, Kaisar Ketenangan dan Kaisar Abadi Tianang, dilahirkan untuk mendominasi dunia yang besar? Saya pernah mengatakan kepada senior Suan Yintian sebuah pepatah di dunia bawah, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Siapa yang berani mengatakan bahwa aku, Su Fang, akan selalu rendahan? Hari ini, mata Su Fang yang sehat dan sehat menyapu para tuan dan wajah dengan ekspresi berbeda. Tiba-tiba, dia meninggikan suaranya. 30 tahun hanyalah satu jentikan jari bagi para kultifator, tetapi menurut saya 30 tahun itu terlalu lama. Mengapa saya tidak melihat masa kini? Siapa lagi yang ingin mempermalukan saya dalam upacara hari ini? Saya, Su Fang, akan menerima semuanya dari mereka hari ini. Suara dentangnya keras dan jelas, dan aura dominannya membubung ke langit. Ada lebih dari puluhan ribu orang yang mendambakan kecantikan Suan Sin dan ingin menantang Su Fang. Tapi dia ingin menantang semua elit sendirian. Betapa heroik dan mendominasinya hal itu. Untuk sesaat, pemandangan megah ratusan ribu orang di air terjun King Yun yang besar tidak bisa berkata-kata. Saya akan mengucapkan beberapa kata yang terdengar muluk-muluk. Siapa yang tidak ingin saya menantang Anda? Ini bukan untuk Suan Sin, tetapi untuk menyelesaikan dendam lama. Ini adalah dendam pribadi antara Su Fang dan aku. Saya berharap para ahli senior istana bintang dan gerbang seribu gulungan tidak akan menghentikan saya. Huang Lingyao menyemburkan auranya dan menyerang Su Fang. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran wanita ini? Apa yang disebut dendam di dunia bawah hanyalah sebuah kepura-puraan. Tujuan sebenarnya dia adalah untuk mendapatkan pencerahan etiril. Segala jenis setan dan hantu telah keluar untuk perayaan kultivasi ganda saya. Apakah menurut Anda saya, Suan Sin, mudah ditindas? Suan Sin berteriak dengan dingin, dan aura berbagai dao besar tiba-tiba dilepaskan. Itu bahkan lebih kuat dari milik Huang Lingyao. Dengan baik, Su Fang sangat terkejut. Peri nomor satu dari Clear Sky Towsan Scroll Gate dan murid nomor satu dari Sekte Matahari Putih akan bertarung. Tiba-tiba, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah seluruh cahaya telah ditelan oleh monster. Huang Lingyao dan Suan Sin berhenti pada saat yang sama dan menatap langit dengan heran. Long Sao Jun menjerit kesakitan, dan pikirannya menjadi linglung. Siapa yang tahu itu sedetik kemudian. Cahaya keemasan yang menyilaukan menembus kegelapan. Bersamaan dengan cahaya keemasan, lingkaran cahaya merah tua yang aneh menyelimuti dunia. Empat matahari? Sebenarnya ada empat matahari. Gelombang jeritan ketakutan terdengar dari air terjun King Yun. 1198 Seperti yang diharapkan. Di langit, matahari keempat tiba-tiba muncul di samping tiga matahari aslinya. Seolah-olah langit telah terkoyak dan dipadatkan dengan darah hitam. Tiga matahari berwarna merah tua membentuk segitiga, mengelilingi matahari ilahi yang lahir di langit dan bumi. Sinar matahari memiliki lingkaran cahaya berdarah yang aneh. Yang lebih mengejutkan lagi adalah cahaya dari matahari keempat mengandung kekuatan aneh yang dipenuhi aura kejam. Matahari lain telah terbit. Kepala Sufang dipenuhi suara gemuruh. Semua orang di air terjun awan hijau merasa kepala mereka bergemuruh. Bas, gelombang. Cermin suci primordial chaos di tubuhnya tiba-tiba menjadi panas membara. Meskipun banyak monster besar dan komandan junior di alam transformasi wadah dan botol kaisar besar musim semi kuning dipisahkan oleh dua alat dao yang hebat, mereka masih sedikit terpengaruh oleh matahari keempat dan menjadi sedikit gelisah. Sufang juga merasa bahwa dimenki dan dimenki yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya sedang gelisah. Dia melihat ke air terjun awan hijau lagi. Pangkalan kultivasi saya sedikit ditekan. Seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan. Semua orang mengaktifkan truki mereka. Seperti yang diharapkan. Rohki alami langit dan bumi ditekan, menyebabkan alam budidaya para pembudidaya ditekan. Tidak hanya sulit untuk mengedarkan kisejati mereka, tetapi juga sulit untuk menggunakan esensi langit dan bumi. Tiba-tiba. Ah! Long Seo Jun mengeluarkan suara gemuruh yang tidak terdengar seperti suara manusia. Aura naga yang mengejutkan meledak dari tubuhnya. Bayangan naga muncul di tubuhnya, tapi auranya sangat liar dan mengejutkan. Mata Long Seo Jun berwarna merah darah. Dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan memasuki kondisi gila. Dia dengan gila-gilaan menyerang sekelilingnya. Ledakan. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi naga Ki yang kejam dari Long Seo Jun menamparkan kepalanya. Kepalanya hancur seperti semangka. Long Seo Jun tidak bisa mengenali orang lagi. Para ahli di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur. Kakak senior. Huang Lingyao tidak peduli lagi untuk menantang Su Fang. Dia berbalik dan pergi menuju Long Seo Jun. Pedang petir Ki berenang mengelilinginya. Dia telah mengaktifkan pedang petir Yun Xiao. Membelanjakan. Suara gemuruh bergema. Ini memicu aura yang mengejutkan. Bahkan Ki jahat yang menyelimuti langit dan bumi pun terkoyak. Kekuatan 10 artefak Dao sangat menakutkan. Pedang petir Ki merobek medan Ki Long Seo Jun dan menghancurkannya. Huang Lingyao mengambil kesempatan untuk menyegel Long Seo Jun dan memasukkannya ke dunia batinnya. Su Fang bertanya pada Luo Chu, bagaimana Tuan Long bisa menjadi seperti ini? Lou menjawab, Long Seo Jun mengembangkan beberapa metode budidaya klan naga dan menyerap sedikit Ki naga dari klan naga dan matahari keempat yang terbit mengandung permusuhan yang dapat mempengaruhi kesadaran klan monster dan menyebabkan mereka kehilangan akal sehat. Panjang Seo Jun menjadi seperti ini karena ini. Dia ingat ketika matahari ketiga terbit, ras iblis di dunia kecil menjadi gila dan saling menyerang. Umat manusia dijarah dan kota-kota dihancurkan. Tubuh Su Fang memancarkan aura dingin. Luo, tahukah kamu apa yang terjadi dengan dunia ini? Saya tidak tahu. Saya datang ke domain abadi ini ketika Giyok darah hancur saat pergolakan pertama, kata Luo Chen. Setelah hening beberapa saat, Lao perlahan berkata, tapi satu hal yang pasti. Dengan terbitnya matahari keempat, dunia besar akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana yang Anda alami di dunia kecil tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Perasaan gelombang. Su Fang menghirup udara dingin, dan hatinya tenggelam ke dasar. Dia akan terus bertanya. Mengaum gelombang. Raungan marah datang dari tempat lain di Clear Skistosan Scrolls Door, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Itu sangat ganas, dan langsung menembus pertahanan formasi air terjun King Yun, mengguncang seluruh air terjun King Yun dan menyebabkan nebula berputar. Semua orang gemetar ketakutan, dan beberapa orang yang lebih lemah tidak dapat berdiri tegak. Itu adalah Tuan Kaisar Monster. Kaisar Monster Penjaga, binatang peludaawan petir ungu, juga menjadi gila. Ternyata ada Monster Emperor di Clear Skistosan Scrolls Door, yang kekuatannya sebanding dengan Immortal Emperor. Dia juga terkena matahari keempat dan menjadi gila. Peng-peng-peng. Formasi di luar air terjun King Yun terus-menerus diserang. Ternyata Clear Skistosan Scrolls Door juga telah menaklukkan banyak Big Goblin. Sekarang mereka terpengaruh oleh pergolakan, kesadaran mereka menjadi tidak terkendali, dan mereka mulai menyerang semua yang mereka lihat. Hu gelombang. Sesosok datang ke air terjun King Yun. Itu adalah pemimpin Clear Skistosan Scrolls Door, tetua berjubah hijau. Pakaiannya agak berantakan, dan terlihat jelas bahwa dia baru saja bertarung sengit dengan Monster Emperor. Tunggu apa lagi? Tundukkan Big Goblin yang gila. Dengan perintah tetua berjubah hijau, para murid sadar. Mereka melompat ke udara dan menyerang Monster Immortal yang gila itu. Para penggarap dari delapan kekuatan yang datang untuk menyaksikan upacara pernikahan tidak memiliki niat untuk tinggal lebih lama lagi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi saat matahari keempat terbit? Kekuatan dan sekte tempat mereka berada mengalami hal yang sama seperti Clear Skistosan Scrolls Door. Penguasa lima racun mentransmisikan suara roh primordialnya, Su Fang, mari kita bertemu lagi di masa depan. Li Hao Ji juga sengaja mengingatkannya, pergolakan ini bukan masalah kecil. Su Fang, kamu harus berhati-hati. Su Fang menjawab mereka berdua, kalian juga harus berhati-hati. Cepat tingkatkan kekuatan kalian untuk menghadapi bencana yang akan datang. Para murid konstelasi sembilan surga telah kembali. Banyak iblis yang ditekan di tanah rahasia Istana Bintang telah menembus segelnya. Suara agung tiba-tiba terdengar di benak setiap murid Istana Bintang. Itu adalah pria parubaya berjubah perak, penguasa Istana Bintang. Su Fang juga harus pergi bersama Aotian, Zhang Hen dan yang lainnya. Penguasa Istana Bintang tiba-tiba mentransmisikan suara roh primordialnya, Su Fang, perjalanan kembali ke sekte sangatlah berbahaya. Tetaplah di pintu seribu gulungan langit cerah untuk saat ini. Bahkan ahli raja abadi tertinggi mengatakan bahwa itu sangat berbahaya. Bisa dibayangkan betapa seriusnya situasinya. Su Fang terkejut. Suan Yintian maju dan berteriak, Su Fang, ikuti Suansin kembali ke tempat latihannya. Sebelum situasinya stabil, jangan keluar. Saya khawatir tidak pantas bagi saya untuk tinggal di tempat latihan peri Suansin, Su Fang dengan cepat menolak. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana jika peri Suansin mengetahui ada yang tidak beres? Bagaimana dia menghadapinya? Telinga peri Suansin memerah, kakek, aku akan memilih tempat latihan lain untuknya. Aku tidak terbiasa dengan orang luar yang tinggal di tempat latihanku. Apa yang kamu bicarakan? Upacara kultivasi ganda telah diadakan. Dia adalah rekanmu. Bagaimana dia bisa menjadi orang luar? Jika dia tidak tinggal di tempatmu, di mana lagi dia bisa tinggal? Suan Yintian mengangkat alis putihnya. Su Fang hanya bisa tersenyum pahit. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia akan membuat aktingnya menjadi nyata. Astaga! Su Fang mengikuti peri Suansin ke tempat latihan khusus di Clear Skis Towsan Scrolls Door. Mereka sampai di sebuah lembah dengan air terjun. Ada sebuah istana di tengah kabut surgawi. Ini salah satu istanaku. Tetaplah di sini untuk sementara waktu. Jangan mencariku jika tidak ada apa-apa, kata peri Suansin dingin dan melemparkan tanda kepada Su Fang. Dia sangat kedinginan. Seperti yang diharapkan. Su Fang menyentuh hidungnya. Mitra nominal tidak memiliki status apapun. Peri Suansin hendak pergi. Dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan lemah, jika Luo Xia menghubungimu lagi, kamu harus segera memberitahuku. Eh, gelombang. Su Fang merasa tidak enak badan. Melihat ekspresi Su Fang, Suansin mengerutkan kening. Saya hanya ingin menggunakan Luo Xia untuk membantu saya menerobos kemacetan kultifasi saya. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah peri Suansin pergi, Luo mencibir dalam benaknya. Kamu tidak menyangka bahwa pasangan nominalmu akan memikirkan identitasmu yang lain. Rasanya tidak enak, bukan? Su Fang sangat marah. Luo, kamu menjadi semakin tidak pantas. Sekarang alam surgawi sedang menghadapi bencana, bagaimana aku bisa memiliki pemikiran lain? Pertama, ceritakan padaku tentang bencana ini. Itu tidak lebih dari iblis abadi menjadi gila dan iblis melarikan diri segelnya. Tidak mungkin seserius yang kamu katakan, kan? Luo Yu Yu berkata, Ini serius. Situasi di masa depan akan 10 kali lipat, 100 kali lebih serius daripada apa yang saya katakan. Su Fang sangat terkejut. Dia selalu mempercayai Luo. Karena Luo berkata demikian, ini pasti lebih serius dari yang dia kira. Apakah kamu lupa? Di luar pintu seribu aliran, kamu bertemu dengan iblis. Iblis itu pasti berasal dari alam iblis. Terlihat bahwa iblis telah lama bersiap untuk memasuki alam surgawi. Mungkinkah malapetaka itu berasal dari setan? Saat matahari keempat terbit, dunia akan dipenuhi aura kekerasan. Secara alami, energi spiritual akan ditekan. Iblis dan iblis tidak akan dibatasi. Para iblis meninggalkan alam luar yang gelap. Para iblis juga akan meninggalkan alam iblis dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap manusia di alam surgawi. Perang besar lainnya antara makhluk abadi dan iblis akan dimulai. Hati Su Fang mencelos. Itu bukan yang terburuk. Masih ada lagi. Kulit kepala Su Fang menjadi mati rasa. Apakah kamu lupa bagaimana aku lolos dari segel? Di bawah pengaruh matahari keempat, kekuatan Big Goblin dan iblis yang tersegel akan melemah, atau bahkan hancur. Setan Big Goblin yang kuat yang disegel oleh manusia di masa lalu akan datang keluar dan merajalela di alam surgawi. Yang lebih serius adalah medan perang kuno antara makhluk abadi dan iblis. Bagaimana hal ini melibatkan medan perang kuno antara makhluk abadi dan iblis? Manusia telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan iblis dan iblis. Bahkan luo tidak dapat menjelaskan yang terbaru. Ada banyak medan perang abadi dan iblis di luar alam surgawi. Setan yang tak terhitung jumlahnya disegel di medan perang. Goblin besar dan iblis yang tak terhitung jumlahnya disegel di reruntuhan medan perang kuno makhluk abadi dan iblis. Begitu mereka bangkit dengan bantuan matahari keempat, segelnya akan terlepas dan mereka akan melarikan diri dari reruntuhan dan datang ke alam surgawi. Pikirkan konsekuensinya. Perasaan gelombang. Su Fang menghirup udara dingin. Dia sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin. Kesunyian. Penekanan. Setelah sekian lama, Su Fang tersenyum anggun. Dia memandang empat matahari di langit dengan aura yang mendominasi. Bagi kultifator lain, ini adalah bencana. Namun bagi saya, ini juga merupakan peluang besar. Dengan satu matahari lagi, energi spiritual secara alami akan ditekan. Itu tidak akan mempengaruhi saya sama sekali. Saat saya berkultifasi, akan lebih mudah bagi saya untuk menggunakan alam suci kekacauan primordial. Kecepatan peningkatan saya pasti akan lebih cepat. Selain itu, saya dapat menggunakan cermin kuno untuk menaklukkan Big Goblin dan bahkan iblis untuk saya gunakan dan memperkuat kekuatan saya. Dengan munculnya iblis dan datangnya malapetaka, alam surgawi pasti akan berada dalam kekacauan. Akan lebih bermanfaat bagi saya untuk membangun kekuatan dan memiliki peluang lebih besar untuk mengambil kembali bagian ketiga dari Ki Dharma Ungu. Roh dari Kaisar Abadi Tian Ang. Saya memiliki roh Ki Dharma Ungu. Pemeliharaan saya berkali-kali lebih kuat dari yang lain. Bencana ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk bangkit di dunia yang besar. Ketika berbagai tubuh asliku dikultifasikan, aku akan dapat sepenuhnya menggunakan pedang reinkarnasi, gulungan petir Suan Ming, dan cermin suci kekacauan primordial. Ditambah dengan roh primordial keduaku, aku juga akan mampu melangkah ke tingkat yang tiada taranya. Kaisar Abadi. Ketika saatnya tiba, Big Goblin dan iblis yang tak tertandingi dari medan perang kuno makhluk abadi dan iblis akan datang ke alam surgawi ini. Bahkan jika aku tidak mempunyai kekuatan untuk melawan mereka, aku akan mampu melindungi diriku sendiri. Sufang menunjukkan kelebihannya dalam satu tarikan nafas, membawa ambisi yang tinggi. Tapi Luo tidak menjawab untuk waktu yang lama. Luo, apa aku salah? Luo memuji, Sufang, kamu menjadi semakin dewasa. Apa yang Anda katakan itu benar? Apa yang disebut krisis ini mempunyai bahaya dan peluang? Orang bodoh dan tidak kompeten hanya melihat bahaya dan pada akhirnya akan tertelan olehnya. Namun, para ahli sejati mampu menemukan peluang di tengah bahaya dan menggunakannya untuk bangkit, memperoleh prestasi yang tak tertandingi. Anda harus memanfaatkan peluang besar ini dengan baik. Ketika Anda memiliki kekuatan untuk menyapu alam abadi, Anda mungkin benar-benar dapat membantu saya mengumpulkan semua batu giyok darah suatu hari nanti, atau bahkan menemukan tubuh saya. Luo, aku, Sufang, pasti tidak akan mengecewakanmu. 1199 Sufang menjadi tenang dan merenung dalam-dalam. Dia bisa meninggalkan berbagai kemampuan ilahi dari konstelasi sembilan surga. Dia bisa mengolah laut darah mata air kuning, teknik reinkarnasi mata air kuning, transformasi sembilan matahari sembilan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, kebenaran etiril, asap serigalan raka darah, dan buku setan surgawi. Ada juga pedang reinkarnasi dan arsip petir suanming. Dia mulai memasuki roda yin yang dao. Menguasai. Roh pedang mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Sufang. Reinkarnasi, dunia sedang berubah. Umat manusia akan menghadapi bencana. Perang antara makhluk abadi dan iblis akan segera dimulai. Saya hanya dapat menggunakan sedikit kekuatannya sekarang. Itu masih jauh dari cukup. Roh pedang juga menjawab, guru perlu terus mengembangkan pedang reinkarnasi mata air kuning. Hanya dengan begitu Anda dapat menggunakan kekuatan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan guru. Perang antara makhluk abadi dan iblis akan dimulai lagi. Suara dingin tiba-tiba datang dari suanming lightning archive. Ini belum dimulai. Namun, dalam waktu dekat pasti akan terjadi perang besar. Sudah lama sejak perang terakhir. Sudah waktunya untuk perang baru. Petir berwarna merah darah di arsip petir suanming menyala beberapa kali, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Selama perang besar keabadian dan iblis yang lalu, Tuhan Pertamaku menggunakanku untuk melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Aku tidak tahu berapa banyak iblis dan iblis tak tertandingi yang dihancurkan. Aku ingin tahu apakah aku bisa bersinar seterang bintang di grid perang dewa dan iblis. Arte Fakroh, aku akan segera meningkatkan kekuatanku dan menguasai kemampuan ilahi tipe petir yang tiada tarahnya. Aku akan membiarkanmu bersinar dalam perang yang akan datang. Sufang sangat percaya diri. Sufang, kamu adalah pengguna ketuhanan yang tiada taraf. Saya juga berharap Anda dapat menggunakan saya sesegera mungkin, sama seperti guru pertama saya, Master dari Azure Cloud Immortal Sec. Anda bahkan mungkin melampaui dia dan menjadi yang terbaik. Orang terkuat di dunia abadi. Kamu bisa membawaku untuk menyapu medan perang iblis abadi. Nada suara arsip petir Suan Ming dipenuhi dengan antisipasi. Pedang reinkarnasi juga menantikannya. Reinkarnasi juga berharap suatu hari nanti akan menjadi artefak ilahi yang tiada tarahnya. Ia akan mampu mengikuti guru ke segudang alam di mana para dewa dikabarkan berada. Kesadarannya meninggalkan Istana Daul Langit dan Bumi. Dia melihat para ahli di bawahnya, Big Goblin, dan para komandan kecil. Ini semua adalah kekuatan kuat yang akan membantunya di masa depan. Dia mengumpulkan para ahli Big Goblin dan memberitahu mereka tentang terbitnya matahari keempat dan bencana yang akan terjadi di dunia surgawi. Raja bulu hijau dan goblin besar lainnya terkejut. Saat itu, ketika matahari ketiga muncul di langit alam bawah, pemandangan para iblis yang menggila masih segar dalam ingatan mereka. Mendengar bahwa Sufang akan memamerkan keahliannya, para ahli Big Goblin sangat bersemangat. Namun, meski kekuatan mereka saat ini lumayan, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi bencana yang akan datang. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Dia juga membuat pengaturan untuk dengan panik menyempurnakan pil langit abadi Yin Yang. Sekarang dia memiliki empat kuali pil kelas atas, dia tidak perlu khawatir tentang masalah kuali pil. Namun, dia tidak memiliki tenaga yang cukup. Dengan kekacauan di dunia abadi, bahan untuk memurnikan pil pasti akan menjadi langka di masa depan. Dia harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Dia juga memasukkan botol kaisar besar musim semi kuning sehingga Komandan Junior dapat menguasai teknik ilahi Fusi Agung sesegera mungkin. Ini adalah teknik serangan gabungan dari lima orang aneh dao hantu. Itu bisa mengubah kekuatan banyak orang menjadi sebuah formasi. Ki sejati dan roh primordial dapat digunakan bersama-sama. Meskipun Komandan Junior tidak terlalu kuat, menggunakan teknik Dewa Fusi Agung dapat menggabungkan kekuatan mereka bersama. Kekuatannya tidak terbatas. Bisa dibayangkan betapa bermanfaatnya hal itu di masa depan. Setelah semuanya diatur, Lao tiba-tiba mengingatkan, jangan lupa bahwa kamu masih memiliki roh primordial kedua. Ini akan menjadi kartu trufmu untuk menyapu domain abadi di masa depan. Anda dapat membiarkan roh primordial kedua meminjam energi jahat antara langit dan bumi untuk mengolah dan mengubahnya menjadi sembilan yin ki. Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat terus meningkatkan roh primordial kedua, mempercepat pengembangan transformasi sembilan yang sembilan, dan meningkatkan kemampuan Anda untuk mengendalikan langit dan bumi. Dengan pengingat Lao, pikiran Su Fang tiba-tiba menjadi jernih. Pikirannya berputar cepat. Membiarkan roh primordial kedua mengolah sembilan yin ki tidak hanya memiliki banyak manfaat yang disebutkan dalam hukum, tetapi juga manfaat yang lebih besar. Dia tidak harus bergantung pada wanita misterius di cermin suci asal. Meskipun dia bisa menyerap sembilan yin ki dari cermin suci asal setiap saat, itu lebih bisa diandalkan daripada mengolahnya sendiri. Itu terkait dengan garis hidup budidayanya. Su Fang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dari dunia kecil. Kepribadiannya menjadi lebih berhati-hati. Selain kerabat seperti Bai Ling dan Raja Bulu Hijau, Su Fang juga tetap sedikit waspada. Wanita di cermin suci asal itu terlalu misterius dan kuat. Su Fang mau tidak mau tetap waspada. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Setelah semuanya diatur, dia mengeluarkan jimat rune. Segera, sesosok datang ke ruang pelatihan. Itu adalah penatua Kong Yuan Xing dari Clear Skis Miriat Scroll Gate. Tuan Muda Su Fang, Apa perintah Anda? Status Su Fang saat ini di Clear Skis Miriat Scroll Gate sangat istimewa. Dia sangat luar biasa dan bahkan pernah menjadi murid istimewa. Sikap Kong Yuan Xing juga mengalami perubahan besar. Dia menjadi sangat sopan di depan Su Fang. Seolah-olah dia memperlakukan seorang penatua dengan status yang sama, atau bahkan lebih tinggi dari seorang penatua dengan status yang sama. Su Fang menangkupkan tinjunya. Elder Kong terlalu sopan. Anda bisa memanggil saya Su Fang saja. Saya ingin tahu apakah sekte ini telah stabil. Untuk saat ini, sudah terjadi, tapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekte telah mengirimkan muridnya untuk menyelidiki situasinya. Aku khawatir wilayah abadi ini akan berada dalam kekacauan. Kong Yuan Xing tampak khawatir. Su Fang langsung ke pokok permasalahan. Saya sangat membutuhkan beberapa materi. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkannya langsung dari sekte. Pemimpin telah secara khusus menginstruksikan bahwa sekte akan berusaha memenuhi kebutuhan Tuan Muda Su Fang di gerbang gulir segudang. Saya ingin tahu bahan apa yang Anda butuhkan dan berapa banyak yang Anda butuhkan. Su Fang mengeluarkan slip diok yang telah dia siapkan. Kong Yuan Xing mengaktifkan slip diok dan menunjukkan ekspresi bermasalah. Meskipun ini semua adalah bahan biasa, jumlahnya sangat banyak. semuanya disediakan oleh sekte. Su Fang tersenyum dan berkata, saya tidak mengambil keuntungan dari sekte ini. Saya menggunakan pil untuk menukarnya. Jadi begitu, sederhana sekali, serahkan saja pada orang tua ini. Kong Yuan Xing menghela nafas lega dan setuju. Su Fang mengeluarkan sejumlah pil sebagai deposit untuk pembelian bahan. Banyaknya pil mengejutkan Kong Yuan Xing. Keraguannya yang tersisa segera hilang. Kong Yuan Xing segera menanganinya dan kembali dalam waktu kurang dari dua jam. Dia memberi Su Fang sebuah cincin penyimpanan berisi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil langit abadi Yin yang kualitas terbaik kepada Su Fang. Inilah manfaat status. Sebelumnya, di konstelasi sembilan surga, dia tidak menerima perlakuan seperti itu. Suara mendesing. Su Fang mengaktifkan token untuk memisahkan awan dan berjalan ke istana. Dia dengan santai menemukan sebuah ruangan dan membentuk pesona sebelum memasuki dunia transformasi wadah dan memasuki kondisi kultivasi. Tubuh jasmaninya langsung hancur dan berubah menjadi kondisi laut darah musim semi kuning. Saat ini, lautan darah panjangnya hampir seribu kaki. Itu bergulung dan begelombang seperti api dan ombak, tampak sangat menakutkan. Saat mengembangkan kondisi lautan darah, dia juga bisa menyerang yang meridian, mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan seni reinkarnasi musim semi kuning, terus meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan pedang reinkarnasi. Su Fang telah menguasai laut darah musim semi kuning sedemikian rupa sehingga dia bisa mengendalikannya sesuka hati. Dia bisa membiarkan lautan darah mencapai tingkat di mana dia bisa membentuk segel tangan, melepaskan kekuatan magis, dan senjata ajaib. Dia juga bisa langsung mengaktifkan persepsi kesempurnaan hebat, tubuh sejati transformasi darah, dan tubuh sejati terate hitam. Namun, dia masih jauh dari mampu mengendalikan lautan darah untuk melahap kekuatan seperti kaisar langit musim semi kuning. Kemampuan melahap laut darah musim semi kuning juga menjadi luar biasa. Su Fang pertama-tama terus melahap pil bermutu tinggi. Kemudian, dia mengeluarkan benda-benda spiritual dari ladang dau kaisar langit musim semi kuning dan menyaringnya menjadi cairan spiritual dengan crucible transformation void dan sebelum melemparkannya ke lautan darah. Mendesis gelombang. Lautan darah mendidih dan menyatu dengan kekuatan pil. Setelah menstabilkan alam tujuh dao, Su Fang menelan pil kualitas terbaik yang diberikan oleh Suan Yin Tian dan mulai menyerang puncak alam tujuh dao. Sekitar tiga tahun kemudian, membelanjakan. Su Fang, yang sedang berkultivasi di laut darah musim semi kuning, tiba-tiba menyalakan ki kesengsaraan di lautan darah. Dia segera berubah dan terbang keluar dari alam transformasi wadah. Api kesengsaraan menyala dengan suara mendesing. Kemudian, sejumlah besar kotoran meluap dan dibakar hingga menjadi ketiadaan oleh api kesusahan. Api sejati yang murni dan awan api ilusi menyala terus-menerus. Tubuh bagian atasnya berubah menjadi awan api. Roh Dharma awan ungu juga mengeluarkan awan ungu yang berputar dengan menawan. Beberapa hari kemudian, ada delapan aura di luar tubuh Su Fang. Alam delapan dao abadi yang mendalam. Setelah menerobos alam, kemampuan laut darah musim semi kuning meningkat secara alami. Kekuatannya secara keseluruhan juga meningkat. Dan dengan terbitnya matahari keempat, kelahiran yang meridian ke-24 seharusnya tidak terlalu lama. Namun, Su Fang masih merasa peningkatannya terlalu lambat. Jika saya memiliki janin darah jiwa es, kecepatan budidaya laut darah musim semi kuning pasti akan jauh lebih cepat. Su Fang mengjilat bibirnya dan tampak seperti sedang ngiler. Lao tiba-tiba berkata, sekarang iblis sedang merajalela, ada banyak peluang untuk mendapatkan janin darah jiwa es. menemukan cara untuk meninggalkan pintu 10 ribu gulungan. Jika Anda ingin menjadi ahli tertinggi, hanya berkultivasi dalam pengasingan saja sudah pasti jauh dari cukup. Saatnya mencari kesempatan untuk keluar dan berlatih. Su Fang terus menstabilkan budidaya alam delapan dao abadi yang mendalam. Setengah tahun kemudian, Tuan Muda Su Fang, kemarilah. Saya akan menunggu di luar ruang pelatihan. Para eselon atas sekte telah mengumpulkan semua murid khusus. Ternyata Penatua Kong Yuan Xing telah mengirimkan transmisi suara. Setelah serangkaian perjalanan, mereka tiba di kedalaman aula pelatihan khusus di pintu 10 ribu gulungan langit cerah. Mereka memasuki sebuah istana di puncak gunung. Ada banyak Penatua, Penatua, dan eselon atas. Suan Yintian ada di antara mereka. Ada juga ratusan murid istimewa. Masing-masing dari mereka memiliki aura ketiadaan dan kesombongan tertinggi. Dia juga melihat peri Suan Xin. Sejak dia pindah ke istana, dia tidak menunjukkan wajahnya. Hal ini membuat Su Fang sangat tertekan. Wanita ini sebenarnya tidak menganggap serius nominal Dao Companion. Di istana, Su Fang tidak mengenal banyak orang. Namun, semua orang mengenal Su Fang. Peri Suan Xin adalah peri nomor satu di pintu 10 ribu gulungan, yang merupakan pendamping Dao Budi Dayaganda. Pada saat yang sama, ia memiliki identitas murid khusus dari dua sekte besar. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah dua sekte besar tersebut. Selain murid istimewa yang keluar, hampir semua elit dan jenius dari pintu 10 ribu gulungan langit jernih ada di sini. Kumpulkan semuanya. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Suara agung seorang tetua datang dari atas. Istana itu benar-benar sunyi saat pandangan semua orang tertuju pada tetua agung. Sudah beberapa tahun sejak dunia berubah. Domain abadi ini sudah berada dalam kekacauan. Berita terus menyebar. Banyak sekte dan keluarga di dunia besar awabadi, dunia besar yuanlu, dan dunia besar awabadi telah dihancurkan oleh dunia. Goblin besar yang gila. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Banyak setan juga muncul dan menyapu kota-kota manusia. Para penggarap jahat juga mengambil kesempatan untuk menyebabkan kekacauan. Bas gelombang. Ada banyak diskusi di aula utama. Ekspresi semua murid istimewa berubah. Situasinya lebih buruk dari perkiraan. Su Fang juga sangat terkejut. Diam, kami telah mengumpulkan semua orang kali ini untuk mengumumkan keputusan penting. Kekacauan di wilayah abadi juga telah mempengaruhi kota budidaya dan pasukan bawahan yang dikendalikan oleh pintu 10.000 gulungan langit cerah. Situasinya kritis. Sekte ini telah memberi Anda sumber daya. Sekaranglah waktunya bagi Anda untuk berkontribusi pada sekte ini. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte akan menetapkan semua jenis misi. Misi tersebut dibagi menjadi tiga tingkat kesulitan, tinggi, rendah, dan rendah. Semua murid khusus harus menyelesaikan misi tingkat rendah dalam waktu 100 tahun. Mereka harus menyelesaikan setidaknya satu misi tingkat menengah dalam 1.000 tahun. Jika mereka dapat menyelesaikan misi tingkat tinggi, mereka tidak perlu menerima misi sekte lagi selama 10.000 tahun. 1.200 Clear Skis Myriad Scrolls Door adalah kekuatan yang sangat kuat di dunia besar ao abadi. Untuk itu diperlukan sejumlah besar sumber daya untuk mempertahankan operasi sekte tersebut. Kota-kota dan keluarga-keluarga di dunia abadi dalam lingkup pengaruh sektelah yang menyediakan sumber daya tak terbatas bagi sekte tersebut. Di dunia besar ao abadi, pintu gulungan segudang langit jernih menempati banyak wilayah di dunia abadi. Ia mengendalikan negara, kekuatan budidaya, dan beberapa kekuatan bawahan di dunia abadi. Saat matahari keempat terbit, dunia besar berada dalam kekacauan. Pengaruh Clear Skis Myriad Scrolls Door tidak terlalu besar, namun kekuatan di bawahnya menderita kerugian besar. Jika mereka tidak memberikan bantuan, niscaya hal itu akan mengguncang fondasi Clear Skis Myriad Scrolls Door. Para eselon atas sekte itu pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Setiap murid istimewa harus menyelesaikan misinya. Sufang mengangkat alisnya dan mulai membuat rencana di dalam hatinya. Setelah Penatua Agung di kursi utama mengumumumkan keputusan eselon atas, dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan terima misinya. Sufang hendak pergi bersama para murid istimewa ketika Tetua Agung tiba-tiba berkata, Sufang, kamu tidak harus menyelesaikan misinya. Sufang menangkupkan tinjunya dan menjawab, Sufang juga merupakan murid khusus dari Clear Skis Myriad Scrolls Door. Sekarang sekte ini berada dalam bahaya, bagaimana aku bisa menghindarinya? Anak ini tidak buruk. Tetua pertama dan tetua lainnya mengangguk. Hanya satu mata Grand Elder yang memancarkan rasa dingin, tetapi sangat kabur dan sulit dideteksi orang lain. Setelah serangkaian transformasi, mereka tiba di Aula Dao dan berjalan ke Aula Utama tempat mereka menerima misi. Ada banyak jenis misi yang lebih berbahaya termasuk bertualang keluar angkasa untuk menjelajahi zona bahaya, membunuh Yau Besar yang menyerang kota, dan sebagainya. Sedangkan untuk misi tingkat rendah, jauh lebih mudah. Namun, itu hanya relatif terhadap kekuatan murid spesial. Sejumlah besar dewa perempuan telah menghilang secara misterius. Sebuah misi yang terdaftar sebagai level tertinggi menarik perhatian Sufang. Ternyata dalam setahun terakhir, serangan gila Big Goblin terhadap kekuatan manusia berangsur-angsur berkurang, namun banyak hal aneh yang terjadi. Pertama, beberapa kekuatan tiba-tiba menghilang dalam semalam, seolah-olah dikukus. Lalu, ada kultifator yang terus menghilang tanpa alasan. Kebanyakan dari mereka adalah dewa perempuan. Ada juga lebih dari 10 murid inti perempuan dari Clear Skis Myriad Scrolls Door yang hilang setelah meninggalkan sekte tersebut. Bahkan ada seorang murid khusus wanita yang sangat luar biasa yang menghilang saat menjalankan misi bulan lalu. Masalahnya sangat aneh dan menarik perhatian besar sekte tersebut. Hasilnya, misi ini terdaftar sebagai misi tingkat tinggi. Agar tidak menarik perhatian, Sufang akhirnya memilih misi tingkat rendah yang tidak mencolok. Misinya sangat sederhana. Clear Skis Myriad Scrolls Gate adalah bawahan sebuah kerajaan di Divine Below Immortal World. Para penggarap setan menyebabkan kekacauan di Kekaisaran dan situasinya sulit dikendalikan. Kaisar Negara Divine Below secara khusus meminta bantuan dari Clear Skis Myriad Scrolls Gate. Alam Abadi Godly Below tidak terlalu besar. Faktanya, negara ini hanya sedikit lebih besar dari negara di dunia bawah. Orang terkuat adalah Kaisar Alam Abadi Godly Below. Para penggarap Dao Iblis yang menyebabkan masalah di negara gelombang ilahi pastinya tidak akan sekuat itu. Mereka mungkin bukan ahli yang lebih tua seperti Immortal Longgo. Membunuh langsung para penggarap Dao Iblis akan dianggap telah menyelesaikan misinya. Kemudian, dia akan memiliki waktu 100 tahun untuk berkultivasi dengan santai dan meningkatkan budidayanya atau menemukan Big Goblin yang kuat untuk ditekan. Pilihan Sufang membuat beberapa murid istimewa meremehkannya. Mereka mengira Sufang jelas-jelas menerima misi secara acak. Namun, tidak ada yang mengejek atau mengkritiknya secara langsung. Selama pengumpulan para jenius yang tiada taraf, Sufang bertindak tegas dan kejam. Berita ini sudah menyebar di Clear Skis Myriad Scrolls Gate. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Desir, desir, desir. Sesosok masuk ke dalam istana dan langsung menarik perhatian semua orang. Ternyata perisuan Sin juga datang untuk menerima misi. Di bawah tatapan semua orang, perisuan Sin akhirnya memilih misi tingkat tinggi untuk menyelidiki hilangnya misterius seorang imortal wanita. Pilihan perisuan Sin membuat semua orang mengaguminya, tapi itu juga membuat Sufang terlihat semakin redup. Hal ini membuat Sufang sangat tertekan. Kembali ke istana perisuan Sin. Bas, bas gelombang. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Seseorang merasakan aura Sufang. Sufang mengangkat alisnya. Aku baru saja menerima misi dan hendak meninggalkan Clear Skis Myriad Scrolls Gate. Segera, seseorang merasakan auraku. Tampaknya masih banyak orang yang belum menyerah padaku. Suara mendesing gelombang. Perisuan Sin melewati formasi. Aku dengar kamu juga menerima misi. Hati-hati. Misimu sangat sulit dan berbahaya. Kamu harus lebih berhati-hati lagi. Mem, aku mengerti. Perisuan Sin menanggapi dengan acuh-ta'acuh dan kemudian melayang pergi. Dia pergi dengan sangat tegas. Sufang segera meninggalkan istana dan meninggalkan Clear Skis Myriad Scrolls Gate. Ketika dia terbang keluar dari alam rahasia dan tiba di langit berbintang, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan segalanya. Dia berada dalam kondisi kehampaan saat dia diam-diam terbang menuju kehampaan yang dalam. Tempat ini terlalu dekat dengan Clear Skis Myriad Scrolls Gate. Dia bisa bertemu dengan para kultifator kapan saja. Sufang tidak berani menggunakan kipas bulunya dan hanya bisa terbang dengan budidaya alam dao ke-delapannya. Kecepatannya tidak terlalu cepat. Bas gelombang. Kemampuannya yang sempurna sekali lagi merasakan bahwa seseorang sedang mendekat dengan cepat. Itu bukan satu atau dua orang. Sebaliknya, ada empat kelompok yang berjumlah sebelas orang dan semuanya ahli. Segera setelah aku meninggalkan Clear Skis Myriad Scrolls Gate, seseorang segera mengejarku. Rupanya, seseorang di sekolah membocorkan keberadaanku. Aura ganas tiba-tiba memadat di benak Sufang. Dia melepaskan kemampuan sempurnanya dan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Berdengung. Tanpa diduga, dia merasakan dua aura yang samar-samar familiar. Sufang dapat dengan jelas melihat para ahli yang bergegas dari berbagai arah dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Tiga di antaranya jelas memiliki aura api. Jelas sekali, mereka berasal dari Huoyan Sinrikyo. Tiga lainnya memiliki aura alam abadi hukum surga. Kelompok terakhir memiliki aura campuran. Mereka harusnya dari kamar dagang. Sufang dah kaget melihat wajah kelompok orang terakhir dengan jelas. Kedua ahli ini sama-sama berasal dari Istana Kaisar Ketenangan. Salah satu dari mereka bahkan memiliki aura kitab suci asal usul Kaisar Suci. Dia pasti berhubungan dengan keluarga Jing dari kerajaan Senyuan di dunia bawah. Sufang bahkan lebih akrab dengan pakar lainnya. Dia adalah Yan Mo dari Istana Kaisar Ketenangan. Orang-orang ini benar-benar tidak melepaskan niat jahat mereka. Niat membunuh melintas di mata Sufang. Sebuah suara datang dari batu giyok darah di dalam tubuh Luo. Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang berbeda. Jika Anda ingin membunuh mereka semua, Anda harus memperlihatkan sebagian dari kekuatan Anda. Jika salah satu dari mereka lolos dan mengungkapkan bahwa Anda adalah demonik raksasa, konsekuensinya tidak terpikirkan. Kamu benar. Aku tidak bisa melakukannya di sini. Ayo kita singkirkan mereka dulu. Sufang mengendalikan pernafasannya dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengeluarkan kipas bulunya dan tiba-tiba terbang keluar. Setelah terbang lama, dia memasuki kabut bintang yang luas. Sufang tiba-tiba mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Aura, ki asli, nasib, dan sebagainya disembunyikan. Seluruh dirinya sepertinya telah menghilang ke dalam ketiadaan. Setelah menunggu beberapa hari di kedalaman kabut bintang, Sufang akhirnya terbang keluar. Siapa yang tahu? Bersenandung gelombang. Beberapa kekuatan penyelidik lagi menyapu tubuh Sufang. Tidak, aku harus mencari tempat untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Kalau tidak, jika mereka menyusul, aku harus ketahuan. Sufang mengaktifkan kipas bulunya dan mempercepat kecepatannya. Orang-orang di belakangnya sedang mengejar. Sekitar sebulan kemudian, Sufang melihat pelat material kental mengambang di kehampaan dari jauh. Ketika dia terbang mendekat, dia menggunakan indranya yang sempurna dan melihat ada ngarai di pelat material ini. Bentuknya seperti labu, ada aliran udara yang menakutkan dalam jumlah besar di sekitar piring. Itu bersiul seperti angin puyuh. Jika itu adalah tempat yang berbahaya, bahkan ahli tingkat elder pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Tapi ngarai itu sangat aman. Tidak ada aliran udara. Itu di sini. Sufang keluar dari piring dan menggunakan indranya yang sempurna secara ekstrim. Dia dengan hati-hati menghindari aliran udara dan melewati kehampaan. Ketika dia sampai di piring material, dia berkeringat dingin. Tempat ini terlalu berbahaya. Dia sengaja menunggu di mulut ngarai sampai ahli di belakangnya muncul di hadapannya. Sufang terbang ke ngarai labu. Wuling Goblin. Dia langsung melepaskan Wuling Goblin dan ditelan. Wuling Goblin menggunakan kemampuan bawaannya untuk menyatu dengan batu di mulut ngarai. Setelah selusin napas. Wuss! Tiga ahli dari kamar dagang muncul di atas pelat material. Bagaimana dia bisa menghilang? Dia pasti memasuki ngarai dan menggunakan kemampuan ilahi untuk menyembunyikan oranya. Ada aliran udara di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Pelanggan membayar mahal untuk menangkap orang ini. Betapapun berbahayanya, kita harus masuk. Apa yang kita takutkan? Dia hanyalah suan imortal kecil. Jika dia bisa masuk, apa yang harus kita khawatirkan? Selama kita melewati aliran udara tersebut, kita akan bisa menangkap penyu di dalam toples. Ketiganya perlahan bergerak menuju pelat material. Merasa. Seorang ahli dari kamar dagang tiba-tiba tersapu aliran udara. Tubuhnya terkoyak menjadi beberapa bagian. Darah dan daging berterbangan ke mana-mana. Dua orang lainnya pucat karena ketakutan. Mereka gemetar dan berkeringat dingin. Kecepatan mereka lambat seperti siput. Akhirnya, mereka dengan selamat mencapai pelat bahan dan langsung menuju ke dasar labu. Wuss! Tiga ahli dari dunia abadi hukum surgawi bergegas mendekat. Tanpa berkata apa-apa, mereka melewati turbulensi dan dengan selamat mencapai pelat material. Kemudian datanglah ahli dari Huoyan Shinrikyo. Melihat para ahli dari dunia abadi hukum surgawi di depan mereka, seorang lelaki tua berambut merah yang memimpin segera menjadi cemas. Sufang memiliki wawasan etiril. Dia juga orang yang diinginkan Yan Shenshin. Dia tidak boleh jatuh ke tangan kekuatan lain. Sebanyak tiga kelompok ahli mendatangi pelat material dan memasuki ngarai labu. Setelah menunggu lama, ahli bermarga Jing dan Yan Mo dari Istana Kaisar ketenangan tidak datang. Sebaliknya, suara keras dari momentum dahsyat yang bertabrakan datang dari ngarai. Kedua kekuatan yang datang kemudian tidak menemukan jejak Sufang. Mereka salah mengira Sufang telah jatuh ke tangan kamar dagang. Sufang memutuskan untuk menyingkirkan tiga kelompok orang pertama terlebih dahulu. Tarik-tarik-tarik. Biksu Agung Sangde, Dai Yong, lima orang aneh dari hantu Dao, dan ahli lainnya dibebaskan oleh Sufang. He he, sekarang aku bisa menggerakkan otot dan tulangku. Wajah Biksu Agung itu berminyak. Dia menyeringai dan menunjukkan giginya karena kegembiraan. Lima orang aneh dari Gos Dao juga menggerakkan tulang mereka. Rupanya, mereka sudah terlalu lama berada di alam transformasi wadah. Akhirnya mereka bisa keluar untuk menghirup udara segar. Green Feather King dan Big Goblin lainnya meminta untuk bertarung, tetapi mereka dihentikan oleh Sufang. Para ahli dari tiga kekuatan tidak bisa lebih kuat dari Tetua Agung. Di pihak mereka, Biksu Agung dan Dai Yong memiliki kekuatan Penatua Yue. Lima orang aneh dari Dao Hantu tidak lebih lemah dari mereka ketika mereka bergabung untuk menampilkan teknik kesatuan Agung Ilahi. Mengapa mereka memerlukan bantuan? Kekuatan keseluruhan Sufang saat ini dapat dengan mudah kekuatan besar. Di seluruh dunia abadi besar, mereka pasti bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Aku akan memberimu waktu 20 nafas untuk menyingkirkan mereka semua. Setelah kamu menginterogasi mereka, bunuh mereka semua dan gunakan sebagai ransum untuk komandan junior. Sufang memerintahkan dengan tegas. Biksu Agung dan yang lainnya bergegas kengarai dengan penuh semangat. Sufang duduk dan menunggu di pintu masuk lembah. Orang-orang dari tiga kekuatan dapat dianggap sebagai ahli di dunia abadi yang hebat. Namun, saat ini, di mata Sufang, mereka hanya bisa dianggap sebagai pesuruh. Orang-orang yang bertugas sibuk melambaikan tangan. Setelah selusin nafas, Biksu Agung dan ahli lainnya kembali dan melemparkan mayat-mayat itu ke tanah. Tidak ada satupun yang lolos. Tuan, asal usul dan tujuan orang-orang ini jelas. Orang-orang ini berasal dari Huoyan Sinrikyo, dunia abadi dao surgawi, dan Huoyan Sinrikyo. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjaga clear sky tosan scroll door untuk menanyakan tentang guru. Dai Yong melaporkan kepada Sufang secara detail. Terima kasih telah menonton!